sektor publik yang hari ini dilaksanakan secara spesial dengan mengusung tema kesejahteraan dan kinerja aparatur sipil negara yang akan kita dengarkan bersama dari Narasumber Hebat kita pada hari ini. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat secara spesial di Bulti Bidang Sumber dan Manusia, Kementerian Pendayagundaan Aparatur Negara dan Reformasi yang akan kita dengarkan bersama dari Narasumber Hebat kita pada hari ini. Selamat datang Bapak. Yang kami hormati Kepala Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Bapak Profesor Dr. Wahyudi Kumurutomo MPP dan yang kami hormati Kepala Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus Dosen Pengampu Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Organisasi Sektor Publik Bapak Dr. Eli Susanto MBA serta yang kami hormati seluruh dosen dan tamu undangan yang hadir pada hari ini. Hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara sore hari ini dengan memanjatkan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dengan sehat bersama dalam mata kuliah umum pada hari ini. Hadirin yang sehormat, sebelum kita masuk ke pemaparan materi kuliah umum pada hari ini marilah terlebih dahulu kita menyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang kemudian diikuti dengan Himne Gajah Mada. Hadirin dimohon duduk dengan sikap sempurna. Mereka Mediacan Indonesia Raya Indonesia Raya Selamat menikmati 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 Pak Alex Selamat menikmati Selamat menikmati Yang kedua Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Mulai dari infrastruktur, survei, bank, kemudian sempat menjadi komisaris di telkom, di mining, di mine ID, di taspen, asuransi Berbeda-beda industrinya dan kemudian diberi kepercayaan satu tahun menjadi deputinya Pak Erick Thohir Untuk melihat seluruh BUMN anak dan cucunya yang industrinya berbeda-beda Saya pikir itu tadi puncak dari urusan Chief Human Capital Mengelola ratusan perusahaan dengan 1 juta lebih karyawan Saya pikir nggak ada orang seberuntung itu dan nggak ada tugas yang lebih berat dari itu Karena BUMN ini beraneka ragam dari saiznya yang besar-besar sekali, yang kecil-kecil banget Industrinya juga beragam yang sehat-sehat sekali, yang gajiannya ngutang juga banyak Bicara kesejahteraan Tetapi ternyata ada tugas yang lebih berat saat ini untuk membantu ASN Jadi tadinya saya pikir nggak ada lagi nih Chief Human Capital ngurusin 1 juta orang udah paling top lah itu Ternyata sekarang ngurusin 4,2 juta orang Dan dengan keragaman yang juga nggak kalah hebatnya Dari mulai daerah yang kaya sampai daerah yang APBD-nya juga sangat terbatas Dan saya selalu dihadapkan pada cerita bahwa kalau kita mau melakukan transformasi Selalu saja ada resistensi yang bicara bahwa ini beda, jangan samakan dengan situ Ini selalu saja itu saya temui Waktu saya datang ke bank, orang bank selalu bilang ini bank, beda dengan konsultan Waktu saya ke infrastruktur, infrastrukturnya bilang ini infrastruktur, bukan bank Jangan disamakan dengan bank Bahkan sesama bank pun bilang ini BNI Pak Alex, jangan samakan dengan bank mandiri Saya ke BCA juga begitu Pak ini BCA, jangan disamakan dengan bank mandiri Jadi sebagai konsultan juga saya beruntung menangani industri dengan kapasitas Dengan ruang lingkup yang berbeda juga Tetapi setelah saya amati, sebetulnya yang perlu kita cari itu bukan bedanya apa Samanya apa Kalau kita bicara beda, manusia aja beda Anak kembar aja nggak sama Jadi nggak ada yang sama Unik, semuanya unik Tetapi kalau kita mencoba dengan jernih melihat Ini samanya apa sih ngurusin manusia ini? Ngurusin manusia ini samanya apa? Sama-sama kita minta mereka produktif, mereka profesional Dan sama-sama mereka minta diperlakukan secara adil Udah nggak ada lagi cerita yang selain itu Kita menuntut sesuatu Ya kita harus memahami juga ekspektasi dari pegawai yang kita kelola Jadi menurut saya kesamaannya banyak sekali Jadi mudah-mudahan arkitektur yang saya perkenalkan di swasta Di BUMN, di kementerian BUMN Dan sekarang saya bawa arkitektur yang sama ke ASN Mustinya sih dia bekerja dengan baik Karena kesamaannya itu sangat tinggi Walaupun konteksnya berbeda Dan menarik sekali Tema hari ini adalah kesejahteraan dengan kinerja Itulah esensi Itulah esensi dari manajemen SDM Kita menuntut kinerja Kita harus provide kesejahteraan Problemnya Sejahtera itu relatif Jadi kayak kids zaman now bilang Cantik itu relatif Kalau jelek itu absolut katanya Jadi Sejahtera itu relatif Buat sebagian orang bekerja fleksibel dari rumah, dari kantor Itu adalah suatu kenikmatan tersendiri Buat orang tertentu Itu adalah siksaan Dia gak bisa ngeliat timnya Dia gak bisa ngeliat mukanya Itu suatu siksaan buat dia gitu Nah itulah bagian dari relatif itu Karena itu izin saya share screen Untuk mendiskusikan kepada teman-teman semua Bagaimana kita merencanakan percepatan transformasi ASN Menuju visi misi yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Pertama Seberapa sejahtera kita sekarang Ya mungkin Kalau kita lihat parameter-parameter Gaji Ya Parameter-parameter insentif Bonus Benefit Dan lain-lain ASN memang agak tertinggal Bahkan dibandingkan BUMN Saja kita tertinggal Ya Apalagi dibandingkan dengan multinational company Dan lain-lain misalnya Tetapi Saya ingin kasih hope kepada teman-teman Ya Apa hopenya Negara kita akan menjadi negara Dengan kekuatan ekonomi terbesar keempat di dunia Gak ada negara yang ekonominya besar Negaranya kaya ASN-nya melarat itu gak ada Ya Jadi Kesejahteraan Aparatur sipil negaranya Tentu berbanding lurus Dengan kemajuan ekonomi suatu negara Kita lihat bagaimana Aparatur sipil negara di Singapura Gajinya lebih tinggi daripada Karyawan swasta Ya Jadi Fasilitas-fasilitas yang didapat Lebih 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 keren begitu Artinya apa Kita punya harapan Untuk ASN Lebih sejahtera Dibandingkan sekarang Ya Itu Kalau dalam perspektif Ekonominya Kelihatan sekali Potensinya besar sekali Nah Tetapi Kita juga Mesti sadar Kinerja kita Jauh sekali juga Tertinggal Dibandingkan negara-negara Tetangga sekalipun Kita bicara government Effectiveness Kita bicara ease of doing business Kita bicara indeks persepsi korupsi Ini Menunjukkan bahwa Perlu ada Lompatan dari ASN Untuk berkinerja Lebih baik Jadi jangan kita berharap Sejahtera Kalau kinerjanya Ternyata memang Belum pairing Dengan orang yang Sejahtera Menurut kacamata kita itu Nah ini Antara dua hal ini Memang harus kita seimbangkan Jadi pemilihan topik Kuliah tamu Siang ini Menurut saya Inilah esensi dari Manajemen SDM Kita menuntut kinerja Kita harus memberikan Kesejahteraan yang wajar Yang adil Dan kompetitif Seiring dengan kinerja Yang kita tuntut tadi Nah Problem-problem lain Citra Image dari ASN Bagaimana kita masih lihat Ada jual beli jabatan Bagaimana kita lihat Mau tes seleksi saja Sudah curang Jadi baru mau masuk Menjadi ASN saja Sudah curang Pakai joki Beli ini Beli itu Bagaimana kalau sudah Jadi ASN Mau masuknya saja Sudah curang Harusnya kan ini Pancung di depan Pangkas di depan Dan semua yang terlibat Harusnya Kita Pancung di depan Jangan diberi ruang Karena kalau diberi ruang Masuknya sudah curang Bagaimana kita berharap Kinerja yang profesional Dari ASN kita Karena itu Kalau kita bicara transformasi It's all about Changing behavior Jadi transformasi adalah Merubah perilaku Tujuan dari merubah perilaku apa? Agar hasil yang kita Proleh berubah Persoalannya adalah Perilaku Nggak akan berubah Kalau mindsetnya Nggak berubah Jadi basic change model Itu menyatakan Hasil ditentukan oleh perilaku Dan perilaku ditentukan oleh paradigma So Kalau kita mau merubah hasil Yang ingin kita harapkan Change the behavior Dan kalau kita mau Change the behavior Change the mindset Nah sekarang Bagaimana mindset ASN? Saya tunjukkan kepada teman-teman Bagaimana survei yang saya lakukan Tahun lalu Terhadap lebih dari 15 ribu responden ASN Apa alasan Anda bergabung Menjadi ASN? Sebutkan tiga alasan 84% Menyatakan Ingin berkontribusi Kepada negara Ini alasan yang luar biasa mulia Nobel purpose-nya Kelihatan sekali Tetapi Tiga alasan lainnya Ini generik sekali Saya Alhamdulillah Sudah membaca Mungkin puluhan Survei employee ya Karena saya Berkecimpung Di dunia ini Begitu Hampir semua Karyawan Setiap survei employee Ketemu tiga alasan ini Kesempatan untuk pengembangan diri Kesempatan untuk lebih sejahtera Kesempatan untuk Perkembangan karir Apakah itu multinational company Apakah itu swasta Apakah itu BUMN Ternyata muncul Generik yang tiga itu Tetapi yang menarik adalah Ada satu temuan Khusus ASN Yang menurut saya Kita perlu pelototin 12,5% ASN Satu dari delapan Menyatakan Saya bergabung sebagai ASN Karena pekerjaan ini aman Kemungkinan kecil PHK Jadi kemungkinannya kecil Di PHK Pekerjaan ini aman Nah Kalau satu dari delapan orang Berpikiran seperti ini Kita perlu Ke real city Kita kupas Lebih lanjut Ya Sejauh mana sih orang Ingin bekerja sebagai ASN Dan Anda bisa lihat Ini adalah retention rate Barangkali paling tinggi Saya belum pernah ketemu Retention rate setinggi Ini 87% orang ingin Bekerja sampai pensiun Sebagai ASN Coba Sumpah Astra aja Mungkin gak nyampe 65% Orang yang ingin Bekerja di Astra Sampai pensiun Ya GE Unilever Gak nyampe tuh 70% orang ingin Bekerja disitu Sampai pensiun Tapi ASN 87% Menyatakan Saya ingin Bekerja sampai pensiun Persoalannya tadi Satu dari delapan Menyatakan Saya bergabung Karena pekerjaan ini aman Jadi Anda bisa bayangkan Retensi yang tinggi ini Belum menjelma Menjadi Apa yang kita sebut Sebagai engagement Jadi kalau Satu dari delapan Berpikir ASN ini aman Kementeriannya gak bakalan Bubar Saya gak bakalan di PHK Pinter gak pinter Pendapatan sama Gak apa-apa deh Gitu ya Kalau ini yang menjadi Mindset What do we expect Behaviornya Hah kerjas Secukupnya aja Gak usah ngoyok Yang penting ada sampingan Ada koneksi Buat naik pangkat Ya Kalau bisa ada referensi Ada segala macem Dan kalau ini yang terjadi What do we get Birokrasi yang tidak profesional Ini adalah basic change model Jadi kita harus Bongkar mindset ini Nah Jadi Kalau delapan puluh tujuh persen Orang ingin bekerja Sampai pensiun Ini belum tentu Kabar baik Kalau Tidak diikuti Dengan kinerja Kalau diikuti Dengan kinerja Ini namanya Employee engagement Engagementnya tinggi sekali Dan engagement Biasanya Positively correlated Dengan performance Tetapi Kalau Retensinya tinggi Kinerjanya Belum bagus Ini namanya Zona nyaman yang Kontraproduktif Ya Kenapa gak kerja Bapak gue kaya kok Ngapain kerja sih Gitu Ya kira-kira begitu Ya Nah Kalau ini yang terjadi Kita harus bongkar Apa yang betul kita bongkar Mindset Mulai sekarang Kita harus bilang ke ASN Karir Anda Sebagai ASN Sangat ditentukan oleh Hasil kerja Anda Dan perilaku Anda Kalau hasil kerjanya jelek Perilakunya jelek Anda tidak pantas jadi ASN Kita buatkan exit plannya Keluar Nah Kalau itu sudah berhasil Kita doktrin Bahwa saya Tidak ada lagi Zona nyaman Kalau saya tidak berkinerja Baik Saya tidak berperilaku Baik Maka tempat saya Tidak pantas disini Maka Kita akan menemukan ASN yang bekerja Sungguh-sungguh Menghasilkan Kinerja yang baik Belajar Sungguh-sungguh Berperilaku Sungguh-sungguh Dan hanya dengan demikian Kita akan memperoleh Birokrasi yang profesional So This is the see to get Paradigm How we see the world Will influence what we do And what we do Will determine what we get So Sesederhana itu Mindset dari perubahan Transformasi itu Mindsetnya sesederhana Nah Sekarang Apa pemicu Transformasi Pertama Teknologi Kita sudah bicara Tentang disrupsi teknologi Beberapa tahun Berlatangan ini Bagaimana Proses-proses Yang rigid Dan manual Harusnya menjadi Agile Dan automated Bagaimana Produk-produk yang standar Harusnya personalized Bagaimana yang besar Kemudian menjadi Small companies Decentralized Dan lain-lain Ini juga tidak tertutup Untuk manajemen SDM Produk-produk Manajemen SDM Tidak boleh lagi Rigid Atau manual Tidak Tidak boleh lagi Standardize Tidak boleh lagi Kita Manage One size Fits all Begitu Nah ini adalah PR kita Bagaimana produk-produk Manajemen SDM Juga agile Dan automated Personalized Kemudian Bisa Didesentralisasi Pada konteks-konteks Yang memang Dibutuhkan Nah dalam konteks ini Disrupsi tidak berhenti Ada gelombang berikutnya Yang dipicu oleh Millennials 10 tahun dari sekarang 70% Ya Angkatan kerja kita Populasi kita Akan dibanjiri oleh Millennials Kenapa begitu Sensitive isu Millennials ini Karena mereka Digital native Beda dengan saya Angkatan saya ini Mau sok-sok Pura-pura Digital Gak bisa Memang bukan native kok Kita ini Imigran Saya aja Belajar kadang-kadang Sama anak saya Yang masih SD Gimana nih Nge-crack Youtube Bagaimana Dia udah Santai aja gitu Nah ini PR Artinya apa Kebijakan-kebijakan Yang dikeluarkan oleh Management SDM Haruslah Millennial Favorable Bagi Millennials Karena kalau tidak Favorable bagi Millennials Khawatirnya Millennials kita Frustasi Misalnya Begini Di luar sana Sudah dimanjakan oleh Produk-produk digital Mau makan Tinggal klik Beli baju Tinggal klik Mau cari mentor Tinggal klik Mau berteman Tinggal klik Begitu Urusan dengan ASN Mau pindah aja Harus ke RT dulu Minta tanda tangan Ke Pak RW dulu Ke Kelurahan dulu Ke ini Anda kebayang Nanti Bisa frustasinya Millennials kita Karena itu Bonus demografi ini Harus dimanfaatkan Untuk apa Akselerasi Talenta Millennial Millennials Harus duduk di JPT Pratama Segera Karena kalau tidak Produk-produk Yang kita keluarkan Tidak Millennials Favorable Ini yang kita khawatirkan Karena itu harus ada Percepatan Talenta Millennial Masuk Ke Pengambil-pengambil Kebijakan Yang mempengaruhi Pembuatan kebijakan Dan lain-lain Nah ini PR Kenapa PR Sistemnya belum begitu Sistemnya urut kacang Golongan pangkat Waktu ruang Golongan 3A Nah ini 4 tahun 3B Ini bagaimana Kita bisa akselerasi Nah berarti Banyak hal yang Mesti kita bongkar Lalu Disrupsi Tidak berhenti disitu COVID-19 Melakukan amplifikasi Disrupsi Paketnya menjadi Kombo Bukan lagi paket Hemat Tapi paketnya Paket kombo Karena itu apa Kita harus Akselerasi Transformasi digital Tidak ada pilihan Tidak bisa ditunda Transformasi digital Nah Cuman kita tahu Transformasi digital Akan berimplikasi Kepada Job landscape Yang akan berubah World Economic Forum Memperkirakan 85 juta job Akan decline Lama-lama hilang Merge Dan seterusnya Tetapi Akan ada 97 juta job Baru yang lahir Tentu job baru Yang lahir ini Butuh apa Skills yang baru Knowledge yang baru Behavior yang baru Artinya apa Harus ada terobosan learning Tidak bisa belajar itu Nunggu Kurikulumnya jadi dulu Kurikulum nunggu apa Nunggu training Need analysis dulu Training need analysis Nunggu apa Nunggu standar kompetensi Jabatannya Di approve dulu Oleh Menpan RB Standar kompetensi Kalau itu yang kita lakukan Belum tentu ASN kita Dua tahun sekali Belajar Jabatannya Nunggu approval dulu Standar kompetensi Jabatannya Nunggu approval dulu Habis itu Kurikulum disiapkan dulu Anggarannya Lalu nanti Gantian Siapa yang sempat Dipanggil Siapa yang enggak Bagaimana kita Mau terobos ini Nah ini Saya Put within the context dulu ya Karena Biar teman-teman Paham dulu Konteksnya seperti apa Sehingga nanti Bisa tahu Kenapa kita harus lakukan Transformasi yang menyeluruh Dan itu harus fundamental Nah Problemnya apa Tadi Kalau kita lakukan Transformasi digital Job shifting 38% ASN kita Melakukan pekerjaan Pelaksana Pelaksana itu apa Pekerjaan yang sederhana Repetitif Mudah dipelajari Dan gampang diganti Oleh teknologi Jadi pada saat Kita bertransformasi digital Kita harus tahu Side effectnya adalah Terjadinya Landscape job yang berubah Apakah kita siap Dengan 38% orang Lebih dari 1 juta Akan kehilangan peran Diganti oleh teknologi Bagaimana mereka bisa switch Bagaimana mereka bisa upskilling Bagaimana mereka bisa reskilling Bagaimana mereka bisa catch up Dengan sesuatu yang baru Kalau mau belajar saja Hambatannya panjang sekali Ya Ada tugas belajar Kalau gak ditugasin Ya gak belajar Ya Belajar pun Inisiatif sendiri Kalau di bawah Di atas 60 kilo Gak bisa diakuin Ya Ijazahnya gak bisa Di Ya Mencantumkan gelar aja Gak bisa Karena ternyata kuliahnya Di bawah 60 kilo Bagaimana kalau Anda kuliah di Harvard Tapi online Ya Bagaimana kuliah di Gajah Mada Tapi online Masa gak bisa diakuin Ya Jadi Kadang-kadang peraturan kita Mempersulit diri kita sendiri Menghadapi dunia yang Sangat fukas saat ini Nah Karena itu Kalau kita lihat Birokrasi Transformasi Birokrasi Ada tiga agenda besar Yang sedang dilakukan Pertama adalah Transformasi organisasi Ini Presiden langsung Menyatakan Potong layer Ya kita lakukan De-layering Eselon 1, 2, 3, 4, 5 Cukup Dua Eselon Ya Agar apa? Agar organisasinya Lincah Flexible Kolaboratif Tetapi problemnya adalah Bagaimana mau lincah Kalau rancangan jabatannya Jabatan fungsional itu rigid Butir-butir kegiatannya diatur Angka kreditnya diatur Ya Kalau kerja di luar itu Gak dapet angka kredit Itu bagaimana mungkin Dia bisa Menjawab Organisasi yang agile tadi Makanya Kita harus bongkar jabatan Tapi sebelum kesitu Saya loncat sedikit ke kanan Ya Transformasi yang kedua adalah Transformasi sistem kerja Digitalisasi Bagaimana digitalisasi Pelayanan publik Kepada external customer Kita lakukan Bagaimana digitalisasi Di proses bisnis internal Kita lakukan Management keuangan Management procurement Management SDM nya kita Ya Management asetnya kita Ini harus digitalize Nah lalu baru kita bicara Transformasi di SDM Aparatur nya sendiri Dari mana kita mulai Nah ini Saya akan tunjukkan Perjalanan panjangnya Jadi transformasi ini Bukan baru dimulai Sudah panjang sekali Perjalanannya Hanya kadang-kadang Kita gak sadar Kita ganti judul Tetapi Isinya tetap sama Ya Jadi 2013 Misalnya Kita bicara Rule based bureaucracy Fokusnya di rule Harus begini Harus begitu Ini gak boleh Itu boleh Ini gak boleh Itu boleh Dan seterusnya Lalu kita bilang 2018 Kita masuk ke Performance based bureaucracy Tetapi faktanya Kita masih bicara Rule Untuk jabatan ini Hanya boleh Lulusan apa Ya Lalu kita bicara Banyak sekali Barrier Yang membuat kita Tidak optimal Berkinerja Kita lebih Memusingkan Aspek administrasinya Dan 2025 Kita bicara apa Dynamic governance Sejalan tadi Organisasinya agile Fokusnya apa Harusnya Pengembangan potensi Human capital Tetapi Kita masih terjebak Di sini Contoh Kita punya PNS Kita punya P3K Tanpa sadar Guru-guru kita P3K Sudah 50 ribu lebih Tetapi Di PP 49 Tentang P3K P3K Tidak boleh Belajar lebih Dari 24 jam Setahun Dibatasin Belajarnya Bagaimana Kita mau mengembangkan Potensi Human capital Kalau jam Belajarnya aja Dibatasi maksimum 24 jam Setahun Nah Itu antara lain Contoh-contoh Konkret yang saya Sampaikan kepada Teman-teman Saya sudah melanggar PP Saya belum Satu tahun Sudah belajar Lebih dari 24 jam Ikut sertifikasi Ikut ini Ikut itu Saya P3K Walaupun ada yang Bayar sendiri Ada yang gak Bayar sendiri Dan selanjutnya Nah Ini PR Karena itu Kalau kita mau Memperkuat Human capital Kita harus punya Arkitektur Human capital Nah ini Arkitektur yang tadi Juga 2019 Mendapat Anugerah Dari kawan-kawan IPMI Dan Economic Review Sebagai The best Human capital Architecture Of the year Yang mudah-mudahan Sampai hari ini Masih relevan Begitu Ceritanya Apa Yang namanya Organisasi Dan people Yang bergabung Di dalamnya Itu sebetulnya Harus Memahami Ekspektasi Masing-masing Jadi pada Waktu kita Merekrut orang Kita punya Ekspektasi Tetapi orang Juga punya Ekspektasi Pada waktu Bergabung Dengan kita Dan kita Harus paham Apa yang menjadi Ekspektasi Itu Dan kalau 12 pihak Mendeliver Ekspektasi Itu Hubungannya Akan langgeng Tapi kalau Salah satu Pihak gagal Mendeliver Ekspektasi Itu Harusnya Salah satu Pihak Bilang Apa You And I And Saja Gitu Gak usah Dipaksa Kalau kids Zaman now Bilang Kita Adek kakak Aja Gak usah Gak usah Mau kemana Hubungan ini Kalau lo Gak ngerti Ekspektasi Gue Gak ngerti Ekspektasi Lo Nah Hubungan Yang langgeng Kalau Dua belah Pihak Itu Memahami Ekspektasi Dan mendeliver Ekspektasi Titik Ketemunya Itulah Yang kita Sebut Value Proposition Apa Yang Di Value Oleh Employee Apa Yang Di Value Oleh Organisasi Pada Waktu Kita Memiliki Hubungan Kerja Dan Kalau Kita Lihat Survei Tadi Ekspektasi Dari Orang Yang Bergabung Menjadi ASN Sederhana Tiga Jenerik Satunya Spesifik Kesempatan Belajar Kesempatan Berkarir Kesempatan Mendapatkan Reward Lalu Ada Keinginan Untuk Berkontribusi Melayani Bangsa Tapi Kalau bisa Saya ini Dibuat Bangga Melayani Bangsa Jangan Dibuat Saya ini Melarat Gajinya Dibawa UMR Kemudian Karirnya Tidak Jelas Dan segala Macam Nah Ini Adalah Ekspektasi Dari Talenta Tetapi Talenta Juga Harus Tahu Pegawai ASN Juga Harus Tahu Bahwa Pada Waktu Kita Merekrut Kementerian Lembaga Dan Daerah Merekrut Anda Ada Ekspektasi Agar Anda Berkinerja Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Ada Ekspektasi Anda Belajar Terus Mengembangkan Diri Jangan Nunggu Dipanggil Oleh Lan Dipanggil Oleh Diklat Baru Belajar Anda Inisiatif Mempelajari Sesuatu Yang Baru Karena Dunianya Berubah Terus Yang Ketiga Ekspektasi Untuk Berperilaku Sesuai Dengan Budaya Organisasi Dan Terakhir Kalau Memang Anda Terpanggil Untuk Melayani Bangsa Jangan Tanggung-tanggung Berikanlah Pelayanan Prima Kepada Masyarakat Jadi Ini Harus Diseimbangkan Employee Value Proposition Adalah Titik Temu Keseimbangan Antara Ekspektasi ASN Dan Komitmen Kementerian Dan Lembaga Dengan Ekspektasi Kementerian Lembaga Dan Komitmen ASN Keseimbangan Inilah Yang Tadi Menjadi Judul Mata Kuliah Kita Sore Hari Ini Antara Kesejahteraan Dengan Kinerja Harus Seimbang Gak Bisa Enggak Kita Menuntut Profesionalism Kita Harus Kasih Kesejahteraan Yang Pantas Dan Begitu Juga Sebaliknya Kalau Anda Menuntut Kesejahteraan Yang Pantas Anda Harus Berikan Profesionalism Yang Tinggi You Pay Peanuts You Get Monkey Itu Idiom Yang Ini Adalah Keseimbangan Yang Perlu Kita Jaga Dengan Sistem Manajemen SDM Kita Dan Kalau Keseimbangan Itu Berhasil Kita Jaga Branding Keluarnya Sudah Dilaunching Oleh Bapak Presiden Branding Adalah Bangga Melayani Bangsa Hey ASN Yuk Kita Layani Bangsa Tetapi Kita Akan Buat Kalian Bangga Melayani Bangsa Kenapa Bangga Karena Kalian Akan Dapat Kesempatan Untuk Pengakuan Dan Penghargaan Kalian Adakan Dapat Kesempatan Untuk Belajar Kalian Adakan Dapat Kesempatan Untuk Mengembangkan Karir Dan Lain Jadi Value Proposition Itu Adalah Untuk Internal Perspektif Dan Begitu Dikemas Keluar Namanya Employer Branding Dan Employer Branding Kita Kalimatnya Sederhana Sekali Bangga Melayani Bangsa Jadi Sebetulnya Yang Diharapkan Dari ASN Sederhana Saja Satu Kinerja Untuk Mencapai Tujuan Organisasi Visi Yang Lebih Besar Dua Meningkatkan Terus Kapasitas Agar Anda Bisa Menjalankan Strategi Yang Dibuat Kalau Strateginya Berubah Ya Robah Kapasitinya Dan Yang Ketiga Berperilaku Sesuai Dengan Corporate Values Yang Didesign Ini Namanya Core Value Tiga Ini Saja Yang Diharapkan Dari ASN Tetapi Pada Saat Yang Sama Kita Berjanji Juga Kepada ASN Apa Beri Kesempatan Belajar Buka Kesempatan Belajarnya Dua Beri Kesempatan Untuk Karirnya Berkembang Tidak Hanya Di unit Organisasinya Saat Ini Tidak Hanya Di Jogja Bisa Bisa Nggak Orang Jogja Kemudian Pindah Ke DKI Bisa Nggak Orang DKI Pindah Ke BUMN Bisa Nggak Orang BUMN Pindah Ke Pan RB Nah Ini Yang Diharapkan Oleh Bapak Presiden Namanya Merdeka Bekerja Talentnya Muter Talentanya Muter Nah Yang ketiga Adalah Reward Dan Recognition Nanti Saya akan Jelaskan Sedikit Tentang Bagaimana Kita Memprovide Ketiga Hal Ini Lalu Karena Eranya Era Digital Maka Kita Tentu Harus Membuka Platform Teknologi Yang bisa Diakses Dengan Mudah Oleh ASN Dimanapun Mereka Berada Jadi Platform Teknologi Ini Gunanya Adalah Mempermudah ASN Mendeliver Ekspektasi Kita Dan Mempermudah Kita Mendeliver Ekspektasinya ASN Nah On top Of Ini Semua Yang Dibutuhkan Apa Leadership At All Level Nah Inilah Arkitektur Human Capital Yang Saya Anggap Masih Relepan Dan Inilah Yang Kita Bangun Saat Ini Bagaimana Kita Memberikan Pemahaman Kepada ASN Bahwa Kita Menuntut Tiga hal Dari Kalian Kinerja Belajar Terus Meningkatkan Kapasiti Berperilaku Sesuai Dengan Core Value Dan Pada Saat Yang Sama Kita Berikan Tiga Hal Untuk Penyeimbangnya Kepada ASN Kesempatan Belajar Kesempatan Berkembang Karirnya Dan Kesempatan Untuk mendapatkan Reward And Recognition Yang Adil Nah Ini Butuh Leadership At All Level Bukan Hanya Di JPT Utama JPT Tentukan Bukan Pan RB Yang Tentukan Nah Bagaimana Arkitektur Ini Dibangun Kita Sebut Ada Strategi 6P Mulai Dari Penguatan Budaya Kerja Percepatan Peningkatan Kapasitas Peningkatan Kinerja Dan Sistem Penghargaan Pengembangan Talenta Penguatan Platform Digital Dan Ini sudah Dicanangkan Oleh Bapak Presiden Saya Putarkan Sekali Lagi Kalau Yang Belum Sempat Nonton Pada Waktu Itu Ya Saya Tegaskan Bahwa Setiap Aparatur Sipil Negara Dimanapun Bertugas Seharusnya Memegang Teguh Nilai-nilai Dasar Yang Sama Setiap ASN Harus Mempunyai Orientasi Yang Sama Yaitu Memberikan Pelayanan Terbaik Untuk Masyarakat Tidak Boleh Lagi Ada Saya Rasa Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Dengan Mengucap Bismillahirrohmanirrohim Saya Luncurkan Core Values ASN Beraklak Dan Employer Branding ASN Bangga Melayani Bangsa Jadi Harapannya Core Value Ini Menjadi Panduan Bagi Seluruh ASN Dimanapun Berada Ini Akronim Yang Mudah Sekali Diafal Kita Sudah Punya Nilai Dasar Di Undang 5 2014 Tapi Saya Tanya Ada Yang Afal Nilai Dasar Yang 15 Saya Sedia 100 Dollar Sore Ini Kalau Afal Saya Belum Ketemu Ada Yang Afal Tetapi Begitu Ini Dilaunching Semuanya Langsung Afal Presentasi Pelayanan A pun Kompeten Gampang Sekali Diafalnya Karena Akronimnya Indah Akronimnya Mudah Sekali Diingat Mengingat Is One Tetapi Memastikan Ini Menjadi Perilaku Dan Berkonsekuensi Kepada Karir Berkonsekuensi Kepada Gaji Berkonsekuensi Kepada Insentif Bonus Inilah PR Berikutnya Jadi Kita Berharap Core Value Ini Betul-betul Bisa Menjadi Pondasi Yang Kokoh Selama Ini Kokoh Tidak Tidak Kenapa Tidak Kokoh Karena Ganti Gubernur Ganti Core Value Ganti Bupati Ganti Core Value Ganti Wali Kota Ganti Menteri Ganti Core Value Dan Masing-masing Kementerian Lembaga Punya Core Value Jadi Core Value Itu Tidak Pernah Menjadi Akar Budaya Yang Kokoh Ditanam Oleh Menteri Sebelumnya Dicabut Oleh Menteri Baru Diganti Lagi Oleh Menteri Berikutnya Tetapi Kalau Sekarang Kita Punya Satu Core Value Mudah-mudahan Ini Panjang Yang Mengganti Cuma Presiden Silahkan Lu jadi Presiden Dulu Kalau Mau Ganti Ini Jadi Rumit Urusannya Mudah-mudahan Dia bisa Kokoh Dalam Jangka Panjang Mengakar Tumbuh Karena Menanam Budaya Membangun Budaya Itu Seperti Menanam Chinese Bambu Kalau Anda Menanam Bambu Cina 2-3 Tahun Pertama Anda Tidak Lihat Tetapi Akarnya Sedang Tumbuh Menyebar Tahun Keempat Tahun Kelima Baru Tumbuh Bambunya Dengan Cepat Keatas Seperti Itulah Kita Membangun Budaya Kerja Tidak Bisa Kita Lihat Seperti Membalik Kelapak Tangan 6 Bulan Kemudian Dia Kelihatan Bentuknya Tidak Tetapi 2-3 Tahun Dia Mulai Tumbuh Setelah Itu Baru Kita Lihat Wujudnya Seperti Apa Yang Kedua Adalah Percepatan Peningkatan Kapasitas Kita Menuju Integrated Learning Apa Yang Dimaksud Dengan Integrated Learning Satu Bagaimana Mengintegrasikan Belajar Ke Kerja Jadi Jangan Dipisah Pisah Dia Belajar Dulu Habis itu Kerja Enggak Sambil Kerja Itu Dia Harus Belajar Kenapa Karena Kalau kita Bekerja Sambil Belajar Kita Paham Bagaimana Membuat Pekerjaan Kita Lebih Cepat Dari Kemarin Bagaimana Membuat Pekerjaan Kita Lebih Baik Dari Kemarin Lebih Mudah Lebih Murah Lebih Fleksibel Nah Kalau Curiousity Itu Muncul Maka Kita Akan Belajar Yang Kedua Adalah Mengintegrasikan Belajar Dengan Sistem Human Capital Yang Lain Apa Konsekuensinya Yang Belajar Dan Yang Tidak Belajar Terhadap Kenaikan Gaji Apa Konsekuensinya Belajar Tidak Belajar Kepada Karir Harus Ada Konsekuensinya Kemudian Mengintegrasikan Belajar Cross Kementerian Dan Lembaga Kita Punya Banyak Selain Diklat Tumpang Tindih Ongkosnya Habis Tapi Tidak Maksimal Tidak Bisa Diakses Oleh Orang Lain Pan RB Mau Belajar Keuangan Tidak Bisa Masuk Begitu Saja Kediklat Kementerian Keuangan Kementerian Keuangan Mau Belajar Engineering Gak Bisa Begitu Saja Masuk Kediklat PUPR Nah Bagaimana Kita Buka Akses Itu Dan Pada Akhirnya Akses Cross Learning From People To People Bisa 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 Belajar Dari Pak Eli Saja Saja Belajar Dari Saya Ada Platformnya Nah Ini PR Yang Kita Bongkar Karena Itu Diklat Yang Sudah Ada Saat Ini Diklat Kementerian Kementerian Daerah Dan Lain Lain Kita Ingin Mereka Fokus Ke Core Asn Untuk Belajar Kemana Pun Dia Kepengen Belajar Dan Kalau Perlu Kita Bagaimana Kita Harus Memberikan Ruang Kepada Asn Untuk Belanja Sendiri Sesuai Dengan Kebutuhannya Dalam Konteks Belajar Nah Lalu Kita Bicara Total Reward Ini Kalau Kesejahteraan Dalam Pengertian Yang Sempit Kita Bicara Total Reward Bicara Bagaimana Kita Mendesign Kesejahteraan ASN Itu Saat Ini Kami Sedang Mendraftkan PP Total Reward Yang Fondasinya Adalah Pengelolaan Kinerja Jadi Sistem Pengelolaan Kinerja Sudah Kita Robah Permen PAN Nomor 8 2021 Dengan Permen PAN Nomor 6 2022 Sya Allah Sebentar Lagi Akan Disosialisasi Ini Adalah Input Penting Untuk Total Reward Total Reward Akan Bicara Tentang Foundational Reward Fondasinya Gaji Gaji Saat Ini Kita Tidak Punya Salary Range Kita Hanya Punya Salary Table Golongan 3A Masa kerja 2 tahun Gajinya Berapa Siapapun Orangnya Pasti Segitu Gajinya Padahal Kita Ingin Ada Diferensiasi Kalau Ada Orang Lebih Pintar Lebih Mau Belajar Lebih Segala Macam Dia Harus Berikan Diferensiasi Itu Nah Kita Menyiapkan Salary Range Dan Kalau Perlu Salary Range JPT Itu Direksi BUMN Sama-sama Kerja Buat Negara Kenapa Kok Beda Gajinya Kayak Bumi Sama Langit Saya Direksi BUMN Berbeda Kesejahteraannya Nah Ini Lagi Kita Siapkan Dan Sudah Mendapat Persujuan Prinsip Dari Teman-teman Kementerian Keuangan Kita Lagi Detail In Saat Ini Yang Teruah Motivational Reward Incentive Bonus Saat Ini Kita Punya Namanya Tukin Tunjangan Kinerja Tapi Yang Namanya Tukin Itu Diperoleh Tetap Setiap Bulan Dan Sama Setiap Bulannya Tidak Ada Lagi Nuansa Trend Dari Benefit Apa Flexible Benefit Personalize Karena Yang Dibutuhkan Salsa Dengan Dibutuhkan Dinda Mungkin Berbeda Karena Itu Kita Harus Kasih Ruang Kepada ASN Untuk Memilih Nah Ini Fondasi Fondasinya Lagi Kami Rapikan Kedepan Kita Bertahap Akan Masuk Ke Flexible Benefit Karena Ada Orang Yang Butuh Rumah Dinas Ada Yang Tidak Ada Yang Bingung Kalau Dikasih Rumah Dinas Wah Rumah Saya Kosong Kalau Rumah Saya Kosong Perawatannya Jadi Tinggi Boleh Nggak Saya Dapat Rumah Dinas Tapi Saya Dapat Mobil Dinas Atau Boleh Nggak Saya Dapat Mobil Tapi Saya Dapat Membership Golf Misalnya Nah Itu Pilihan Begitu Itulah Yang Disebut Sejahtera Orang Dikasih Rumah Belum Sejahtera Dia Mikirin Waduh Rumah Kosong Nih Ketinggal Rusak Lalu Working Environment Working Environment Flexibility Akses Kemudahan Misalnya WFH Kalau sekarang Kan taken For granted Kalau kita Lagi WFH Kita Gilir Siapa Yang Bekerja Di rumah Siapa Yang Bekerja Di kantor Tapi Kalau Kita Menempatkan WFH Itu Sebagai Bagian Dari Reward Orang Orang Yang Star Terserah Dia Mau Ke Kantor Mau Enggak Mau Kerja Di Rumah Mau Enggak Kita Udah Tenang Dia Pasti Kerja Kalau Dia Star Jadi Kalau Perlu Orang Orang Yang Star Itu 100% Flexible Mau Kerja Di Mana Terserah Yang Mending Pas Gue Butuhin Lo Ada Nah Ini PR Untuk Kita Siapkan Infrastrukturnya Lalu Kita Bicara Growth Opportunity Jadi Permen PAN 06 2022 Nanti Akan Menyederhanakan Pengelolaan Kinerja Seperti Ini Hasil Kerja Perilaku Setinggi Apapun Hasil Kerja Anda Kalau Perilaku Anda Minus Anda Akan Ada Di Sisi Kiri Ini Namanya Miss Kendak Namanya Poor Dan Orang Yang Ada Di Sini Tidak Akan Dapat Insentif Kinerja Tukinnya Hilang Orang Yang Dibawah Sini Tukinnya Hilang Begitu Juga Nanti Salary Increase Orang Ini Tidak Akan Di Increase Salarinya Orang Ini Tidak Akan Dapat Persentase Lebih Besar Hanya Dengan Begitu Kita Akan Berlomba Lomba Meningkatkan Hasil Kerja Dan Melingkatkan Perilaku Bekerja Sesuai Dengan Core Value Yang Sudah Ditetapkan Dan Kami Saat Ini Sedang Berdiskusi Intense Dengan Teman-teman Kementerian Keuangan Bagaimana Remuneration Mix Ini Kita Bagi Berapa Persen Budget ASN Bonus Akhir Tahun Kalau Kinerjanya Bagus BUMN Aja Dapat Bonus Ini Sedang Disiapkan Bagaimana Dengan Benefit Dan Berapa Budget Untuk Learning Kalau Kita Memang Mau Serius Pengembangan SDM Aparatur Anggaran Learning Berapa Saat Ini Tidak Ada Yang Tau Anggaran Learning Kita Berapa Karena Ngumpet Di Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Lainnya Jadi Sama Aja Mau Beli Pisu Tapi Kita Tidak Punya Akun Learning Nah Ini Kami Sudah Usul Kementerian Keuangan Agar Kita Punya MAK Khusus Untuk SDM Berapa Untuk Gaji Berapa Untuk Incentive Bonus Berapa Untuk Benefit Dan Berapa Untuk Learning Dan Angka Untuk Learning Ini Nanti Akan Kita Bagi Tiga Ada Yang Namanya Centralized Learning Ini Mungkin Dikelola Oleh Lan Oleh Kominfo Untuk Digitalnya Jadi Kami Sedang Menyiapkan Konsep Learning Wallet ASN Akan Dapat Uang Yang Boleh Dipakai Untuk Belajar Apapun Kapan Dimanapun Tanpa Approval Nah Ini Konsep Learning Wallet Yang Waktu Itu Kami Lakukan Di Korporasi Dan Harusnya Bisa Berjalan Untuk ASN Juga Indeks Tentu Berbeda Beda Kalau Anda Start Indeks Kita Maksimumkan Kalau Anda Ada Di Kiri Bawah Ngapain Kita Buang Buang Uang Untuk Orang Yang Tidak Berkinerja Dan Tidak Mau Belajar Indeks Learning Kita Turun Sehingga Kita Bisa Betul Mendorong Dan Menarik ASN Untuk Mau Belajar Pada Gilirannya Menuju Merdeka Bekerja Bapak Presiden Ingin BUMN Bisa Keswasta Bisa KESN ASN Kita Bisa Muter Bagaimana Muter Kalau Gajinya Kayak Bumi Dan Langit Kalau Sistemnya Tidak Compatible Ini PR Kita Karena Itu Kita Perlu Punya Penguatan Di Dalam Strategi Rekrutmen ASN Sekarang Kita Fokusnya Di Seleksi Terbuka Kenapa Kita Seleksi Terbuka Karena Kita Tidak Punya Talent Pool Kalau Nanti Kita Sudah Punya Talent Pool Tentu Seleksi Terbukanya Menjadi Terbatas Kalau Tidak Ada Di Talent Pool Baru Kinerja Anda Bagus Ini Anda Bagus Anda Tetap Aja Ikut Tender Jabatan Akhirnya Yang Menang Malah Yang Kenal Dengan PPK Bukan Orang Yang Kinerjanya Bagus Nah Ini Tentu Perlu Penguatan Talent Komite Dan Kami Sudah Design Dengan Kawan-kawan Kampdagri Talent Komite Ini Sampai Ke Daerah Untuk JPT Utama Siapa Talent Komitinya JPT Madia Siapa Talent Komitinya Sampai Kita Design Bahkan Sampai Ke Kelurahan Camat Dan Lain-lain Lurah Kepala Cabang Dinas Camat Administrator Kita Siapkan Talent Komitenya Berbeda Dengan Saksim Komitenya Sehingga PPK Itu Bukan Lagi Orang Yang Mutlak Mengambil Keputusan Sendiri Ngangkat Berhentiin Orang Dan Lain-lain Ini Kita Sedang Dorong Seperti Itu Sehingga Nanti Kalau Orang Yang Memang Dinilai Ada Di Kanan Atas Inilah Yang Kemudian Kita Akan Verifikasi Oleh Talent Komite Masuk Ke Talent Pool Atau Tidak Sehingga Kalau Kita Butuh Suksesor Kita Ambil Dulu Dari Talent Pool Kalau Enggak Ada Baru Kita Cari Dari Luar Karena Ingat Kalau Kita Bicara Rekrutmen Seleksi Terbuka A Good Candidate Never Apply Orang-orang Baik Enggak Akan Pernah Apply Yang Apply Adalah Orang Yang Cari Kerjaan Atau Orang Yang Gak Happy Dengan Pekerjaannya Saat Ini Akhirnya Tender Kita Tender Yang Kita Tahu Sama Tahu Akhirnya Saya Misalnya Emangnya Saya Apply Ke Kementerian Pan RB Saya Diminta Untuk Apply Artinya Apa Artinya Seolah-olah Seleksi Terbuka Padahal Enggak Kita Maunya Dia Kenapa Kita Mau Dia Karena Dia Punya Track Rekord Karena Dia Punya Kinerja Baik Karena Dia Punya Perilaku Baik Begitu Jadi Ini Harus Kita Pisahkan Kapan Kita Harus Tender Terbuka Kapan Kita Harusnya Ngambil Dari Talent Pool Nah Ini Dan Talent Pool Kita Kurang JPT Pratama Kita Mohon Maaf Usianya Rata-rata Di atas 50 Tahun Bahkan Lebih Tua Dari Saya Dan Rata-rata Lebih Mungkin Kita Bisa Akselerasi Millenials Makanya Insya Allah Sebentar lagi Kita Sedang Menggodok Dengan LAN Konsep Management Trainee Namanya ASN Global 100 Mungkin Tahap Awal Hanya 100 Orang Dulu Akan Kita Rekrut Tetapi Yang 100 Orang Ini Masuk Jalur Cepat Target Apa 8 Sampai 10 Tahun Jadi JPT Pratama Jadi Direktur Jadi ASDEP Ini Lagi Kita Rumuskan Saat ASDEP 20 Tahun 22 Tahun Sudah Umur 50 An Baru Jadi ASDEP Apa Yang Akhirnya Kita Membentuk Orang Menjadi Seperti Generasi Sebelumnya Yang Cuman Minta Arahan Tunggu Perintah Kalau Nggak Ada Arahan Nggak Bekerja Nah Ini Kita Lagi Bongkar Kita Lagi Siapkan Dan Journey Mesti Mulai Pemilihan Orang Orang Sudah Harus Ketahuan Kita Memilih Orang Visionary Leader Dan Kolaborator Karena Era Kedepan Adalah Era Kolaborasi Journey Nya Gimana Nggak Cuman Di Kementerian Lembaga Lempar Ke BUMN Taruh Di Swasta Multinasional Company Taruh Di Luar Negeri Sehingga Betul-betul Kalau Kita Bicara 8 Tahun Itu Mereka Mateng Di Jalan Bukan Karena Di Carbit Ini Sudah Kami Siapkan Insya Allah Sebentar Lagi Kita Mulai Masuk Ke Anggaran Dan Lain-lain Sehingga Kita Bisa Piloting Akhir Tahun Ini Paling Telat Awal Tahun Depan Kemudian Transformasi Digital Single Platform Kita Bisa Berkolaborasi Di Facebook Instagram Tetapi Kenapa Kita Nggak Bisa Berkolaborasi Di Dalam Konteks ASN Dalam Bekerja Karena Memang Tidak Ada Platform Nah Kami Sudah Menyiapkan Platform Saat Ini Lagi POC Di Kementerian Pandan RB Insyaallah Semester 2 Nanti Kita Mulai Roll Out Dan Targetnya Sebelum Akhir 2024 4 Juta ASN Ini Sudah Tergabung Di Dalam Platform Kolaboratif Tadi Mau Cari Coach Mentor Belajar Performance Management Learning Itu Semuanya Sudah Di Platform Single Platform Bagaimana Saat Ini Masing-masing Punya Platform Sendiri BKN Aja Punya Tiga Platform Ada MySAPK Ada Simpegnas Ada SCISN Lalu Ada Si Cepat Lagi Barusan Lalu Lan Punya ASN Unggul Lalu Kementerian Lembaga Bikin Sendiri Absen Sistem Absen Sistem Learning LMS Bikin Sendiri Sistem Performance Management Dan Nggak Ngobrol Nah Kedepan Kita Punya Satu Kapal Induk Single Digital Platform Kita Berkolaborasi Di dalam Platform Itu Bersama Sama Layaknya Kita Berkolaborasi Di sebuah Platform Sosial Media Terakhir Rancangan Jabatan Dunianya Sudah Berbeda Antara Dulu Dan Kedepan Tapi Kita Masih Saja Fokus Kepada Predefined Work Job Description Butir Butir Kegiatan Angka Kredit Harusnya Kita Lebih Fokus Ke Custom Setiap Orang Itu Unik Kasih Assignment Yang Berbeda Aja Flexible Caranya Gimana Fokusnya Di Output Jangan Di Input Jangan Fokusnya Di Kualifikasinya Harus Linier Kemudian Butir Butir Kegiatannya Kemudian Standar Kompetensi Jabatan Ini Namanya Kita Fokusnya Di Sini Padahal Yang Dibutuhkan Kedepan Apa Learning Belajarnya Cepat Apa Enggak Nah Ini Lagi Kita Bongkar Sehingga Jabatan Fungsional Kita Yang Jumlahnya Ratusan Ini Ratusan Sekarang Ini 266 Dan Masih Ada Seratusan Di Pipeline Kita Akan Stop Kita Akan Sederhanakan Mungkin Sekitar 12 Belasan Jabatan Saja Yang Kira-kira Fokus Di Domain Of Knowledge Apa Lalu Kita Akan Fokus Di Output Kita Akan Fokus Di Profesional Levelnya Bukan Di Angka Kredit Bukan Di Butir Butir Kegiatan Sehingga Orang Itu Bisa Mobile Dan Jika Perlu Pindah Dari Jabatan Funksional A Ke B Tidak Ada Masalah Kalau Sekarang Kalau Anda Pindah Kayak Pertamina Mulai Dari Nol Lagi Jadi Ini Kita Akan Bongkar Merdeka Bekerja Betul-betul Kita Bongkar Yang Penting Output Nya Yang Penting Adaptive Learning Sehingga Nanti Orang Naik Dari Pratama Kemuda Yaitu Tinggal Berapa Tahun Dia Dapat Star Berapa Tahun Dia Angka Itu Jadi Kalau Sekali Star Misalnya Angkanya 100 Sekali Promotable Angkanya 80 Ya Sudah Silahkan Deliver Kinerja Sesuai Dengan Ekspektasi Itu Sehingga Anda Bisa Cross Mobile Ke Kiri Dan Ke Kanan Nah Ini Semua Tentu Butuh Keterlibatan Semua Pihak Gak Bisa Cuma Presiden Punya Aspirasi Gak Bisa Cuma Menpan RB Bikin Kebijakan Strategi BKN Dan Para Pemimpin PPK PYB Menjadi Business Partner Harus tahu Perannya Sebagai People Leader Para Pemimpin Dan ASN Harus tahu Bahwa dia Sekarang adalah Subjek Bukan Sekedar Objek Dari Transformasi Nah Karena Itu Kita Berharap Semua orang Membangun Leadershipnya Sehingga Apa yang Kita Tulis Di Paper Itu Betul-betul Secara Bertahap Kita Bisa Jadikan Sistem Yang Solid Siapapun Pemimpinnya Siapapun Menterinya Siapapun Deputinya Kita Punya Sistem Yang Solid Ya In Place Seperti itu Jadi Penguatan Fungsi Manajemen ASN Ini Penting Sekali Dan Tadi Pagi Sudah Ada Diskusi Dengan Brin Bagaimana Leadership Dari Manajemen ASN Ini Bisa Solid Bukan Terkesan Jalan Sendiri Maaf Saya Dapat Feedback Banyak Sekali ASN Itu Bingung Permen Pan Keluarin Ini BKN Keluarin Ini Lalu Bingung Yang Diikutin Permen Pan Apa KBKN Yang Nanti Nanti akan Ngurus Naik Pangkatnya BKN Masalahnya Tapi Dia Tahu Yang Ini Lagi Kita Bongkar Sama-sama Agar Kita Satu Begitu Kita Bukannya Tidak Punya Regulasi Regulasi Kita Kebanyakan Lebih Dari Seribu Regulasi Yang Mengatur ASN Bapak Ibu Ada Undang Ada PP Lebih Dari Seribu Permen Pan Lebih Penyederhanaan Birokrasi Butuh support Dari semua pihak Mudah-mudahan Saya dapat Masukan dari Mahasiswa-mahasiswa Senior-senior saya Pada sore hari ini Terima kasih Mohon maaf Jika ada yang Kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik Terima kasih Sekali Pak Alex Deni Sungguh Pemaperan Yang luar biasa Ada beberapa Poin Yang saya catat Yang pertama Bahwa Kesejahteraan Dan kinerja Merupakan Esensi Dari menekan Supergaya Manusia Itu sendiri Tapi Pak Alex Juga menekankan Bahwa harus ada Employee Value Preposition Yaitu Antara Value Individu Dengan value Organisasi Harus seimbang Dari sisi ASN Atau dari sisi Individu Kita harus Memaksikan Bahwa ASN Kita Terus berkinerja Untuk mendukung Visiusi Organisasi Yang kedua Harus terus Belajar Untuk meningkatkan Kapasitas Dan yang ketiga Harus terus Berbeli Waktu Sesuai dengan Norma-norma Yang ada Kemudian dari sisi Organisasi Tentu Ketika ASN Atau pegawai kita Telah melakukan Ketiga hal tersebut Maka Harus Provide Kesejahteraannya Juga harus Menunggukan Rasa Bangganya Seperti Tadi Pak Tadi Pak Alex Ini juga Menekankan Ada 6 Transformasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia Apparatur Yang pertama Terkait dengan Penguatan Budaya Kerja Dan Employee Learning Yang kedua Terkait dengan Percepatan Peningkatan Kapasitas SDM Peningkatan Kinerja Dan Sistem Penghargaan Pengembangan Talenta Dan Karir Nomor Lima Terkait Percepatan Transformasi Digital Dan yang terakhir Perancangan Jabatan Dan Perencanaan Serta Pengadaan Sumber Daya Manusia Apparatur Seperti itu Sekiranya Poin-poin Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Alex Denny Tadi ada Satu Kalimat Yang Menarik Dari Pak Alex Denny Untuk Kita Semua Bahwa Jika ingin Merubah Hasil Maka Harus Mengubah Perilaku Jika Ingin Merubah Perilaku Maka Harus Merubah Main Dekat Baik Pak Alex Denny Teman-teman Dan Bapak Ibu Semuanya Selanjutnya Kita Akan Masuk Sesi Diskusi Dan Tanya Jawab Silahkan Teman-teman Baik Yang Dari MAP Maupun Dari Luar MAP Silahkan Jika Ada Pertanyaan Bisa Langsung Raise Hand Atau Bisa Juga Diketikan Pertanyaannya Di kolom Cet Silahkan Teman-teman Nanti Sambil Menunggu Pertanyaan Dari Teman-teman Kita Mungkin Akan Buka Dua Sesi Pertanyaan Silahkan Teman-teman Misa Raise Hand Oke Sudah Ada Empat Orang Mas Eriandi Mbak Nadia Mbak Charlie Dan Kak Ahmad Mushadat Dua Dulu Kita Buka Dua Dulu Kesempatan Untuk Kak Eriandi Dan Kak Nadia Silahkan Kak Eriandi Terima kasih Mbak Salsa Mau Injim Bertanya Pak Alek Dini Saya Luar Biasa Sekali Penjelasannya Pak Alek Saya Sebenarnya Inginnya Pak Alek Dini Ada Bebelas Tahun Yang Lalu Maksud Birokrasi Karena Sudah Sangat Kaku Memang Birokrasi Di Masa Sekarang Saya Sudah Lebih Dari Sepuluh Tahun Bekerja Di Birokrasi Memang Seperti Ini Saja Pak Makan Bisa Dikatakan Perjalanan Karimnya Agak Lambat Saya Mengutip Ponsep Yang Bapak Sampaikan Tadi Berarti Banyak Sekali Aturan Yang Teraturan Yang Begitu Banyak Nah Yang Ingin Saya Sampaikan Tadi Sebelumnya Sudah Ada Ide Dari Bapak Bagaimana Kalau Misalnya Di ISN Jangan Hanya Terpungkung Dalam Konsep Kementerian Hanya Kementerian Kementerian Yang Bisa BUMN Apalagi Misalnya Dari PEMDA Bisa Loncat Ke Kementerian Atau BUMN Pasti Membawai Motivasi Luar Biasa Baik Nah Yang Yang Strategi Untuk Branding ASN Ini Sebagai Mentor Misalnya Saya Ingin Pak Alek Ini Sebagai Mentor Saya Kalau Boleh Apakah Ada Konsep Dari Kementerian Rp Untuk Menetapkan Mentorship Bagi ASN Jangan Jangan Nanti ASN Yang Seperti Bapak Sampaikan Tadi Ada Talent Wallet Yang Diberikan Kepada ASN Itu Malah Tidak Bermanfaat Sama Sekali Karena ASN Tidak Tahu Apa Yang Harus Dilakukan Apalagi Kalau Misalnya Ada ASN Yang Malas Belajar Diberikan Talent Wallet Mungkin Hanya Dipergunakan Untuk Belajarnya Hal-hal Yang Sifatnya Basic Saja Tidak Membantu Energia Nah Itu Terima kasih Atas Pertanyaannya Baik Terima kasih Mas Eriandi Atas Pertanyaannya Pak Alex Mungkin Akan Ditanggapi Terlebih Dahulu Pertanyaan Pak Eriandi Ya Terima kasih Mas Eriandi Kalau tadi Disebut Omnibus Law Saya Tidak Menyebut Omnibus Law Tetapi Ada Ruang Untuk Kita Punya Satu PP Yang Akan Menjadi Rujukan Utama Manajemen ASN Kalau Sebelum Sebelumnya Semua Kata kunci Yang ada Di undang-undang Dibikinin PP Jadi Misalnya Di undang-undang Ada kata kunci Gaji Tunjangan Fasilitas Maka Diusulin PP GTF PP Gaji Tunjangan Fasilitas Ada Kata-kata Pangkat Di undang-undang Maka Mau Diusulin PP Pangkat Ada Pensiun PP Ada Disiplin PP Disiplin Semuanya PP Itu Bagaimana Kita Make sure Dia Compatible Satu sama Lain Diharmonisasi Ribut Semua Kementerian Keuangan Kumham Saat ini Saya Udah Tarik Tiga Kandidat PP 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 Pangkat PP Pansiun Itu Udah Kita Tarik Ya Mohon Maaf Kita Tarik Ke Kawan-kawan Kumham Menkopol Hukam Udah Wanti Pokoknya Ditarik Apa Kita Akan Siapkan PP Total Reward Nah Bahasa Indonesianya PP Kesejahteraan Semesta Jadi Topik Sore ini Kesejahteraan Total Reward Di dalam Total Reward Itu Ada Apa Ada Yang Disebut Sebagai Fondasi Gaji Bagaimana Struktur Gaji Itu Dibuat Bagaimana Dia Bisa Dikembangkan Dari Waktu Agar Dia Compatible Dengan BUMN Dengan Swasta Dan Itu Fondasi Apa Yang Menentukan Gaji Kapan Anda Naik Gaji Kenapa Anda Naik Kenapa Yang Lain Tidak Itu Sedang Kami Rapikan Kedua Adalah Motivational Reward Insentif Dan Bonus Kapan Anda Dapat Insentif Kapan Tidak Kapan Dapatnya Sedikit Kapan Dapatnya Banyak Kalau Sekarang Enggak Yang Namanya Tukin Sudah Pasti Jumlahnya Sama Tiap Bulan Yang Paling Utama Saat Ini Pensiun Tapi Pensiun Kita Itu Kecil Sekali Walaupun Dia Anuitas Kecil Sekali Kenapa Basisnya Dari Gaji Pokok Gaji Pokoknya Aja Kecil Sekali Ya Maaf Untuk Sekedar Memberi Contoh Gaji Pokok Saya Dibawa UMR Bapak Ibu Eselon 1 Lebih Tinggi Gaji Pokok Sopir Saya Daripada Saya Untung Saya P3K Gak Dapat Pensiun PNS Ya Kecil Karena Itu Konsep Pensiun Sedang Kita Rapikan Dari Defined Benefit Menjadi Defined Contribution Mengiur Ada Iuran Dari Pemberi Kerja Ada Iuran Dari Pegawai Dan Bisa Top Up Yang Diterima Bisa Lebih Banyak Karena Ada Pengembangan Dan Itu Terkait Dengan Benefit Dan Ujung Dari Benefit Apa Flexible Benefit Karena Kita Kebutuhannya Beda-beda Ada yang punya istri Gak punya anak Ada yang punya anak Ada yang anaknya Mau sekolah Ada yang anaknya Udah menikah Kan kebutuhannya Beda-beda Biarkan mereka Memilih Benefit Istilah kerennya Flexible Benefit Saya sudah Implement Di beberapa Company Kenapa ASN Gak bisa Kita sedang Siapkan Fondasi-fondasi Yang ketiga Apa Working Environment Working Environment Apa Tadi Flexibility Digital Working Environment Mas Eryandi Gak usah Nunggu aturan Mentor Kalau saya Ada di platform Mas Aryandi Chat saya langsung Nanti Pak Saya dimentorin Saya akan Jawab langsung Nah itu platform Yang sedang kita Buat Jadi gak usah Diatur mentor Itu Terlalu banyak Yang ngatur Mas Kalau saya Mau belajar Di Pak Eli Saya langsung Chat aja Pak Eli Di platform Itu gitu Sama seperti Social Media Nah konsep itu Yang lagi kita Siapkan Dalam Working Environment Jadi gak usah Diatur-atur Pak Eli Mentornya Pak Wahyu Pak Wahyu Mentornya Pak Erwan Pak Erwan Ngapain sih Diatur Karena kalau Pak Eli Merasa tidak dapat Nilai tambah Dari Pak Wahyu Dia akan cari Mentor lain Begitu Rulenya Yang akan kita buat Berikan kemerdekaan Mencari mentor Mencari mentee Dan seterusnya Lalu terakhir apa Growth opportunity Tadi Learning Saya bisa belajar Keuangan gak Oh gak bisa Kamu kan Menpan RB Job desk kamu Tidak ada Trend unit Analisisnya Bicara Management keuangan Ya Padahal saya pengen tahu Keuangan itu gimana Saya tinggal masuk ke Diklatnya Kementerian Keuangan Jadi itu terkait dengan Transformasi Arah transformasi Yang kita sedang siapkan Dan karena itu Yang dibutuhkan apa Leadership Kita asah leadership Semua orang It takes two to tango Kalau Anda tidak dipanggil oleh Atasan Dimentoring Datangin atasannya Pak saya udah lama nih Gak dimentoring sama Bapak Begitu Jadi kita Encourage Apalagi anak-anak muda ini Salah satu reason Mereka mencari tempat kerja Adalah mentor yang cool Yang keren Mereka bisa pindah kerja Dengan gaji yang lebih rendah Kalau mentornya bagus Dan saya tidak jarang Ketemu orang Yang kemudian Resign setelah Ya maaf nih Setelah saya gak disana Terus dia resign gitu Kenapa? Pak saya kehilangan mentor Ya Jadi begitu Mas Ariandi Kita gak akan ngatur Terlalu banyak Tetapi kita justru Akan mengencourage orang Untuk mencari sendiri Dan kemudian Kita akan Lengkapi dengan Anggaran Yang namanya Learning wallet tadi Terima kasih mudah-mudahan menjawab Baik Terima kasih Pak Alex Atas jawabannya yang luar biasa Kalau kata orang itu Don't invest yourself To wrong people Jangan sampai kita Menginvestasikan diri kita Pada orang yang salah Makanya untuk memilih mentor Itu juga penting Seperti itu ya Pak Alex Baik Selanjutnya Kita punya Mbak Nadia Silahkan Mbak Nadia Baik Terima kasih Atas kesempatannya Mbak Salsa Ini diskusi yang sangat menarik juga ya Pak Di isu ini Namun pada konteks kenyataannya ya Pak Ketidakadilan kesejahteraan ini Berupa ketimpangan penghasilan Seperti Kompensasi bagi ASN ini Masih terjadi Pada instansi pemerintah pusat dan daerah Termasuk juga pada jenis jabatan ASN Salah sebagiannya Disebabkan oleh kebijakan pemerintah Kebijakan pemberian tunjangan pinerja Yang berbeda antara Instansi pemerintah daerah gitu Padahal disini Kesejahteraan ini Dianggap Dapat memotivasi pegawai Dan pada akhirnya Akan berimplikasi Pada peningkatan kinerja Pegawai Serta di saat yang sama Diharapkan juga Dapat meningkatkan kinerja Di suatu organisasi tertentu Nah yang ingin ditanyakan Menilik dari daerah-daerah 3T ya Pak ya Untuk kesejahteraan ASN ini Bagaimana sih Pak Implementasi model insentif Kesejahteraan ASN ini Khususnya di daerah 3T Yang adil dan layak Dilihat dari kondisi kesejahteraan ASN Di daerah 3T tersebut gitu Pak Terima kasih Terima kasih Nadia Ini tajam sekali pertanyaannya Itulah sebabnya mengapa Dimanapun Yang namanya payroll itu Sentralize Di kita ini enggak Disentralize Nah Kalau daerah-daerah yang kaya Jor-joran Ngasih tunjangan tambahan penghasilannya Ada daerah yang kasih TPP Untuk SLM 2 itu di atas 200 juta Per bulan Ada yang cuma mampu 200 ribu sebulan Padahal kita ini kan ASN Aparatur Sipil Negara Bukan Aparatur Sipil Daerah Itulah yang kami dorong sekarang ini Kalau bisa payroll itu sentralize Sehingga talent itu bisa mobile Sekarang siapa yang mau pindah Dari Aceh Tamiang Ke Kabupaten Tanah Datar misalnya Aceh Tamiang Di atas 160 juta 200 juta Tunjangan penghasilannya Kayak ya Belum lagi bintang di Jayapura misalnya Tetapi Itu yang kemudian menjadi apa Menjadi peluang munculnya moral hazard Orang ingin ditempatkan di tempat yang basah Lahirlah jual beli jabatan Pak kalau bisa saya disini aja Pak Bayar gak apa-apa deh Asal saya disini gitu Nah ini antara lain moral hazard yang muncul Jadi saya sedang mendorong Payroll itu sentralize Agar kita itu betul-betul menjadi ASN yang merdeka bekerja Nah terkait dengan daerah tertinggal Rekrutmen kita saja Tahun ini kita bongkar Tahun lalu yang menentukan formasi itu daerah Untuk guru dan tenaga kesehatan Kita masih fokus di dua pelayanan dasar itu Dulu yang menentukan Yang mengusuhkan formasi daerah Sekarang enggak Belajar dari tahun lalu Lebih dari 179 ribu formasi Di daerah tertinggal gak ada yang ngelamar Nah sekarang kita bilang Mendes Ranking Lulusnya ranking atas Yang kita akan tempatkan disitu Khususnya guru misalnya Agar daerah-daerah tertinggal tadi Punya guru berkualitas bagus Bukannya malah orang yang sudah diturun-turunin Passing grade-nya Yang gak lulus di mana-mana Baru jadi guru di daerah tertinggal Akhirnya daerah tertinggalnya makin tertinggal Karena gurunya tidak berkualitas Nah ke depan lulusan-lulusan terbaik Kita taruh di daerah tertinggal Tetapi harus ada insentifnya dong Tentu kita akan bedakan kompensasinya Dan jangan lama-lama dong Dua sampai tiga tahun Kalau kinerjanya bagus Kita akan mobile mereka ke daerah lain Daerah preferensinya mereka gitu Nah itu yang kami lagi perbaiki Bu Nadia Dan mudah-mudahan 2022 ini Rekrutmennya Khusus untuk guru dan tenaga kesehatan Sudah mulai akan menerapkan Pendekatan yang baru ini Terima kasih Baik terima kasih Pak Alif Denny Kita langsung saja Masuk ke Mbak Shirley Silahkan pertanyaannya Kak Shirley Baik terima kasih Pas kesempatannya Menarik sekali nih Pak Tentang yang apa yang Bapak jelaskan Kemudian kita sangat dukung ya Pak Saya juga termasuk baru gitu Pak Apa yang Bapak jelaskan tadi itu Menjawab ekspektasi-espektasi Tantangan perubahan yang zaman sekarang Masuk mungkin saya gitu Saat saya melamar CPNS itu ekspektasi-espektasi saya Juga mengarah yang apa yang dijelaskan Bapak tadi Jadi sangat menarik sekali Nah kemudian Saya tadi sebenarnya sudah ada Di pertanyaan sama Mbak tadi ya Kemudian saya ingin menyoroti Yang apa yang Bapak jelaskan tadi juga Pak ya Tentang apa Strategi Kayak P3K gitu Pak ya Walaupun saya disini posisinya SMP tapi Karena kan saya di unit kerja madrasa Kayak gitu Pak ya Pengen saja sih Pengen tahu sejauh mana Strategi untuk mengubah regulasi Yang P3K buru tadi Kayak gitu Pak Untuk saya bisa Apa Sampaikan kepada teman-teman Karena Saya juga disini Apa Kayak Apa Perhatian juga ya Pak ya Terdapat Dengan apa yang Sudah di Apa Diregulasikan Sekarang kayak gitu Pak ya Itu aja sih Pak Tentang bagaimana strategi Dari Yang Pengubahan tentang P3K Tentang guru ini Kayak gitu Pak Agar bisa di Share ke teman-teman Terima kasih Mbak Shirley Ya jadi Undang-Undang Kemudian inilah yang Menjadi kompromi Kemarin Mereka Diangkat Sebagai ASN Tapi tidak bisa PNS Lalu dipakailah Pintu P3K nya Ya Ini Saya gak bisa Menyalahkan Karena ini adalah Solusi Yang bisa diberikan Dengan keterbatasan Regulasi yang ada Pertanyaannya Kenapa kok Honorer bisa Berlama-lama Padahal Sejak tahun 2005 Semua PPK Sudah dilarang Merekrut Honorer Bapak Ibu Bayangkan 2005 itu Ada 900 ribu Lebih tenaga Honorer Lalu Dialihkan Menjadi PNS Tanpa tes Lebih dari 860 ribu Orang Pindah Jari Honorer Menjadi PNS Tanpa tes Tetapi Gak boleh rekrut lagi nih Sisa Sekitar 60 orang 60 ribu Orang Lalu Di data lagi Yang 60 ribu itu Begitu di data lagi Jumlahnya Membengkak Menjadi 600 ribu Lebih Karena ternyata Ada yang rekrut lagi Setelah itu Sampai 2014 Kita punya Undang-Undang Nomor 5 Kemudian Mengamanatkan PP49 Tentang P3K Dimana 5 tahun Dari tahun itu Semua urusan Honorer Sudah harus selesai Karena di undang-undang Hanya dikenal PNS Dan P3K Sayangnya Sampai hari ini Dugaan saya Jumlahnya masih Ratusan ribu Nah Inilah yang harus kita Selesaikan Sampai 2023 Terkait Pelayanan dasar Saya menyatakan Gak usah di tes Guru yang sudah Honorer bertahun-tahun Salahnya Kita berjamaah Jangan dibebankan Ke mereka Angkat mereka Tinggal diverifikasi saja Kinerjanya oke Apa tidak Intoleran Apa tidak Radikal Apa tidak Sudah Kita tanggung jawab Angkat mereka Jadi P3K Jangan disamakan Dengan anak baru Yang mau tes Kalau dites Gak bisa Gak ketemu Nah itu sudah Disetujui oleh Mas Nadiem Ya insya Allah Permen PAN Airbase Sebentar lagi Akan keluar Terkait dengan Pengakuturan itu Sayangnya Tenaga Honorer guru ini Tinggal 4 ribuan Yang sisanya Tenaga kesehatan Sorry 4 ribuan Guru saya lupa Pokoknya Masih Sekitar 15% Yang paling banyak Adalah administrasi Padahal kita tahu Administrasi itu Sudah 38% Dan akan digantikan Oleh teknologi Melalui SPBE Digitalisasi Dan lain-lain Makanya kita cari Bisa gak tenaga Administrasi itu Di upskill Punya ijazah gak Bisa jadi guru gak Bisa jadi tenaga Kesehatan gak Jadi itu yang kita Dorong sekarang Agar mereka yang Honorer ini Punya pintu Jika tidak Ya kita Mesti Menyadari Bersama-sama bahwa Tidak semua jabatan Kan harus aparatur negara Kan Masa cleaning service Harus aparatur negara Security Masa harus aparatur negara Boleh dong Kita Sejenak Merenung Bahwa Jabatan-jabatan ini Sebaiknya diserahkan Kepada ahlinya Perusahaan security Perusahaan cleaning service Silahkan diangkat Mereka disana Sebagai pegawai Lalu kita Outsourcekan Ke perusahaannya Jasa Security Dan jasa Cleaning service Jadi Kami melihat Selagi Bisa Didorong Untuk kepelayanan Dasar guru Dan tenaga kesehatan Kita akan buka Kesempatannya Untuk kesana Masih ada waktu Sampai 2023 Kalau enggak Siap-siap Segera Cari perusahaan Outsourcing Mereka kemudian Diminta untuk Diprioritaskan Direkrut Di perusahaan Outsourcing itu Dan perusahaan itu Layangkan melayani Kantor-kantor Pemerintahan Karena enggak Semuanya dong Jabatan harus Aparatur Sipil negara Itu Mbak Shirley Kebijakan-kebijakan Yang sedang kami Upayakan Terima kasih Pak Alex Denny Selanjutnya Kita langsung Masuk ke pertanyaan Dari Kak Ahmad Musyadat Silahkan Baik Terima kasih Atas kesempatannya Tadi Telah disampaikan Bicara tentang Apa Ekspektasi Organisasi Dan Ekspektasi People Atau Orang Yanas Kebetulan Saya dari Pemerintah Daerah Bicara tentang Espektasi Kepala daerah Dan ASN Nah Saya ingin Menyoroti terkait Tadi kata-kata Bapak yang Ada yang saya tangkap Tadi Ngapain kita Membayar orang Tidak terkinerja Dan tidak Mau belajar Nah Kebetulan Posisi saya ini Sebagai ASN yang Sedang belajar Atau melakukan Tugas belajar Nah Tapi Disini saya akan Bicara tentang Sejahteraan Yang Masih Ada ketimpangan Tentang Kepijakan Pemberian Tunjangan Bagi ASN yang Tubel Tugas belajar Nah Baru-baru ini Mungkin sekalian Saya mengeluarkan Unek-unek saya Baru-baru ini Ada kebijakan Aturan baru Di pemerintah Kami Pemerintah daerah Itu Bahwa ASN Tubel Itu tidak Mendapatkan Tunjangan Nah Sebagaimana Tadi yang sudah Disampaikan Bahwa Kita itu Belajar juga Butuh Support Dari pemerintah Daerah Jangan sampai Nanti terkesan Bahwa Pemerintah daerah Itu Seperti Membayar Kacang Ya dapatnya Monyet Jadi Istilahnya Kita Kita Tidak Berikan Tidak diperhatikan Kesejahteraannya Tapi Pemerintah daerah Berharap Kalau kita kembali Kita Ingin menjadi Seperti Superhero Yang bisa Merubah segalanya Di sana Memberikan Perubahan besar Nah Di sini Mungkin Tadi Disampaikan juga Kedepan itu Bagi ASN Yang melakukan Pengembangan Itu kan Diberikan Semacam Kayak Learning Wallet Atau Motivation Reward Nah Melihat Beberapa Aturan Yang sudah Ada Dan Beberapa Instansi Atau Kementerian Lebaka Juga Memberikan Tunjangan Bagi ASN Itu Kira-kira Apa sih Apa sih Apa sih Apa Formulasi Apa sih Yang Yang tepat Untuk 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 Apa Untuk Menunjang Kesejahteraan Pegawai Yang Melaksanakan Tubel Itu Selain Bantuan Dari Pemerintah Yang memberikan Beasiswa Semacam Itu Apakah Sudah Ada Atau Tidak Atau Jangan Sampai Pemerintah Daerah Itu Terkesan Apa ya Timpan Antara Kementerian Lembaga Daerah Lain Ada Yang Menurikan Tunjangan Ada Yang Tidak Sedangkan Saya Sendiri Berasal Dari Daerah Yang Dimana Provinsi Saya Itu Masuk Ketiga Tiga Besar Provinsi Terkaya Kalau Bapak Tau Mungkin Bapak Ibu Tau Disini Kalimantan Utara Tempat Kami Nah Itu Masa Alasan Karena Keuangan Daerah Yang Tidak Mampu Jadi Kita Tidak Mendapatkan Hak Itu Terus Apakah Karena Kita Tidak Berkinerja Sedangkan Kita Setiap Tahunnya Kita Membuat SKP Sesaran Kinerja Pegawai Nah Apakah Itu Sebagai Acuan Untuk Memberikan TPP Seperti Itulah Kami Ingin Tahu Terkait Formulasi Kebijakan Kesejahteraan Pegawai Yang Tupel Ini Pak Terima Kasih Ya Terima Terima Kasih Mas Ahmad Mosadad Tadi Seperti Yang Saya Sampaikan Itulah Sebabnya Mengapa Harusnya Yang Namanya Sistem Remunerasi Itu Centralize Centralize Jangan Diatur Sendiri-sendiri Oleh Daerah Kementerian Dan Lembaga Karena Kalau Diatur Sendiri-sendiri Kejadiannya Seperti Itu Yang Kaya Ngatur Sendiri Yang Enggak Punya Uang Enggak Bisa Ngatur Terkait Dengan Tugas Belajar Dalam Draft Yang Kami Sedang Diskusikan Itu Sama Aja Dengan Tugas Jadi Kalau Hasil Kerja Hasil Studi Anda Bagus Perilaku Anda Bagus Ya Anda Layak Dapat Insentif Itu Yang Sedang Kami Rumuskan Karena Itu Bagian Dari Tugas Anda Belajar Sama Performance Management Ada Hasil Kerja Ada Perilaku Perilakunya Apa Panduan Perilaku Berakhlak Tadi Berorientasi Pelayanan Akuntable Akuntable Itu Gimana Pak Saya Lagi Kuliah Bener Enggak Lu Lagi Kuliah Kalau Dia Boong Berarti Dia Tidak Akuntable Perilakunya Jelek Walaupun IPK 4,0 Kalau Perilakunya Jelek Kita Sebut Miss Kendak Gak Dapat Insentif Sama Seperti Yang Tadi Saya Ceritakan Dan Kami Sudah Kebetulan Saya Confident Dengan Ini Namanya Apa Sama Hasilnya Bagaimana Perilakunya Bagaimana Kalau Hasilnya Bagus Perilakunya Bagus Layak Dapat Insentif Kalau Hasilnya Jelek Perilakunya Jelek Yang Gak Layak Dapat Insentif Begitu Cuman Sekarang Ini Pemda Punya Kebijakan Sendiri Sendiri Kenapa Karena Itu Tadi Berlindung Di balik Undang-Undang 23 Tentang Otonomi Daerah Padahal Yang Namanya ASN Kan Bukan ASD Bukan Aparatus Sipil Daerah Kan Kita Ini Aparatus Sipil Negara Harusnya Apa Ya Sentral Kita Bukan Negara Federal Kok Kita Negara Kesatuan Kan Gak Mungkin SDM Ngatur Gajinya Masing-masing Nah Itu Yang Sedang Kita Upayakan Makanya Mohon Support Mohon Doanya Mohon Dukungan Dari Semua Instansi Terkait Khusususnya Kementerian Keuangan Kementerian Dalam Negeri Bapak Nas Sudah oke Gitu Dengan Itu Kita Dorong Terus Mudah-mudahan Kita Bisa Kamap Dengan Formula Yang Utuh Kita Ini adalah ASN Perekat Bangsa Jangan Dipecah-pecah Karena Disana Kaya Disini Miskin Hidupnya Melarat Enggak Kita Harus Bisa Muter Dari Kaltara Bisa Baik Terima kasih Kak Salsa Pak Alif Terima kasih Banyak Atas Pemamparannya Sebenarnya Pertanyaan saya Tadi sudah dijelaskan Di bagian terakhir Dari penjelasan Bapak tadi Soal Sentralisasi Manajemen ASN Karena Terus terang Pak Ini kami Bicara dari perspektif Kami di daerah ASN di daerah Terutama kami Di Indonesia Timur Kalau saya pribadi Saya pribadi Pertama Soal Kesejahteraan Soal kesejahteraan Sebenarnya Bukan 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 Hal yang utama Karena Menurut saya Hemat saya Kinerja itu menjadi Yang paling pokok Dan Kesejahteraan Pasti akan jelas mengikuti Apalagi dengan Trend-trend perkembangan Yang Peraturan yang sudah dibuat oleh Kemenpan Sejauh ini Nah Ini Pak Benar yang Bapak bilang Tadi soal Sentralisasi ASN Karena Jelas sekali Bahwa Kami di perspektif Daerah ya Pak Bahwa Politik di daerah itu Sangat mempengaruhi Kinerja ASN Jujur saja Sebagai contoh Pak Ketika saya Memutuskan untuk kuliah Sejak kemarin itu Ada teman-teman ASN yang menyayangkan Karena mereka bilang Aduh percuma kan Kamu udah lurah Ya ngapain Pergi sekolah Karena sebenarnya kita Kita ingin mengeksplorasi Atau ingin membangkan diri Sebenarnya Mana mereka mengatakan Kesian Karena yang paling penting Menurut mereka ya Terlibat di politik Itu Dalam jangka waktu Dua tahun Sudah bisa jadi Sekretaris dinas Atau malah bisa jadi Kepala dinas Nah Apakah bisa ini Pak Kepala daerah Kepala daerah juga Dicuci otaknya ini Maksudnya Entah Sekolah Sekolah politik otak Karena Ya ini Apa sebenarnya sih Apa Keluhan dari Teman-teman ASN Di daerah yang Sebenarnya punya kompetensi Punya keinginan Untuk memajukan daerahnya Tetapi karena Proses desentralisasi Apalagi Secara politik Itu benar-benar menghambat Keinginan dari beberapa teman Karena Sebagai contoh Saya benar-benar mengenal Beberapa teman Yang punya potensi Akhirnya pindah ke kabupaten Malah pindah ke Sebagai pegawai pemprov Hanya gara-gara Mereka tidak disukai oleh Kepala daerahnya Padahal Itu benar-benar talenta-talenta Bagus di daerah yang sebenarnya Bisa memajukan daerah Sekian setiap ini Sebenarnya hanya Feedback saja Pak Terima kasih Bung Robertus Jadi gak usah dengerin Mereka Pengalaman saya Selama ini Sekolah itu gak pernah Ada ruginya Pasti nanti Satu saat Anda akan merasakan Manfaat Untung dulu Gue sekolah Paling gak Ketemu Salsa Ketemu Shirley In the network Itu gak pernah ada ruginya Percaya sama saya Sekolah Gak pernah ada ruginya Nah kedua terkait tadi Sekarang ini memang Aturannya PPK itu Yang berwenang Mengangkat dan Memberhentikan Nah itulah sebabnya Mengapa kita sekarang Ingin melembagakan Komite talenta Dan komite suksesi Isinya komite Gak bisa sendirian lagi Itu yang lagi kita dorong Kalau itu berhasil Menjadi PP Insya Allah Akan kejaga itu Kalau satu orang Gak suka sama Robertus Yang duanya bilang Enggak ini anak baik Perlakunya baik Hasil kerjanya baik Maka selamatlah Masuk ke talent pool Kalau sudah masuk ke talent pool Dipilihlah oleh Komite suksesi Kalau ada lowongan Ngambilnya di talent pool dulu Jadi gak bisa lagi PPK ngambil Dari kantong kiri Kantong kanan Tau-tau keluar nama Tau-tau ini diberhentikan Dan lain-lain Mohon supportnya Agar ini bisa digolkan Menjadi sebuah PP Pada saat yang sama Regulasi Undang-undang ISN juga sedang Didiskusikan Untuk direvisi Inisiatif dari DPR Kami juga akan Masukkan talent manajemen Sebagai instrumen penting Untuk memastikan Talenta-talenta terbaik Tadi dilindungi Tidak semena-mena Diangkat Diberhentikan oleh PPK Hanya karena Berbeda warna Atau berbeda Kepentingan politik Dan lain-lain Karena bekerjanya Kita ini panjang Untuk negara Dan negaranya adalah NKRI Saya kira itu Bung Robertus Tetap semangat Jangan rebahan Jangan kayak anak-anak itu Tetap rebahan Jangan semangat Balik aja Siap Pak Makasih Semangat ya Pak Lura Studi S2 nya Ini sebelum Kita ke Mas Asep Yang di kolom chat Sudah kedinginan Banyak sekali Yang bertanya Ini salah satu Ada pertanyaan menarik Dari Kak Mariko Bahwa Saya bacakan ya Pak Alex Bahwa Penilaian kinerja itu Ada klasifikasi Dari buruk Ke sangat baik Kemudian Itu akan berimpek Pada pemotongan tukin Namun karena ada Budaya yang tidak emakan Dan kasihan Tukin dipotong Akhirnya Sebagian besar itu Nilai kinerjanya baik Pak Dibuat baik Nah menurut tanggapan Pak Pak Bagaimana Untuk mengatasi hal ini Agar tercermin kinerja Yang real Silahkan Pak Alex Iya pertama Tadi saya sampaikan ya Saya ulang sekali lagi nih Alaman 37 slide saya 37 Nanti itu bukan tukinnya dipotong Nggak dapet Nggak dapet insentif Ini jelas Nggak dapet insentif Saya ulangi sekali lagi Setinggi apapun hasil kerja Kalau perilakunya negatif Ini nggak dapet Nanti tukin itu kita ganti Istilahnya Dari insentif kinerja Kalau tunjangan itu Kesannya udah pasti dapet Namanya juga tunjangan Kalau insentif Ya ini nggak dapet Ini nggak dapet Ini dapet banyak Ya ini maksimum Dia dapet Ini minimum Dia dapet Dan jumlannya pun Tidak sama Nah itu ceritanya Jadi Nah pertanyaannya Nanti kan nggak tega Kalau nggak dapet Nah that's why Kita butuh leadership At all level Nggak ada nggak tega Nggak tegaan Karena Kalau kita kasihan kepada Satu dua orang yang Kelakuannya jelek Hasil kerjanya jelek Kita ini mengorbankan Kepentingan 270 juta Rakyat Indonesia Saya bahkan berani menyatakan Mohon maaf Kalau agak berlebihan ya Saya menyatakan ASN itu Harusnya lebih profesional Dari perusahaan swasta Kenapa? Karena perusahaan swasta itu Milik pribadi Kalau saya punya perusahaan Karyawannya seribu Saya angkat adik saya Keponaan saya Temen saya Seratus orang Nggak ada yang boleh marah Ini perusahaan saya Kok lo marah sih? Tapi ASN Pak Kita ini gaji dari APBN APBN itu Dapatnya dari pajak Pajak itu dapatnya dari orang Yang bekerja keras Membayar pajak Jadi nggak boleh ada tempat Bagi ASN untuk Nggak enak-nggak enakan Kalau emang nggak pantas Jadi ASN keluar Banyak orang yang lebih pantas Jadi ASN Melayani 270 juta orang Nggak boleh ASN tidak boleh Ada tempat Untuk Kroni Adik Keponaan Sepupu Cucu Perusahaan swasta Boleh Bang Robertus Punya company Punya perusahaan Misalnya Karyawannya 10 Tujuhnya Saudaranya Silahkan Orang dia yang punya Itu pendapat saya Kalau nggak setuju Silahkan kirim ke saya Kenapa nggak setujunya Tapi pendapat saya adalah ASN Harus lebih profesional Kalau yang nggak profesional Out Banyak yang mau ganti Banyak yang pantas Diberi kesempatan Bekerja buat negara Buat masyarakat Jadi bukan kasihan Kepada orang per orang Kita kasihan Kepada 270 juta Rakyat Indonesia Yang berharap Layanan ASN itu prima Nah Kalau nggak setuju Boleh raise hand Pak Saya nggak setuju Pak ASN tempatnya kroni Silahkan Kalau saya Saya akan bicara Di depan Kalau swasta Boleh Abu Rizal Bakri Misalnya Boleh Anaknya Cucunya Ponaannya Mantunya Silahkan Itu perusahaan dia Saya kira gitu Loud and clear Pesan kita harus Ya itu tadi Untuk membongkar Mindset tadi Kalau mindset itu Nggak kita bongkar Perilakunya Nggak akan berubah Kalau perilakunya Nggak berubah Hasilnya Nggak akan berubah Jadi kita harus berani Menyatakan Ini mindset baru Kalau mau jadi ASN Be professional Kalau tidak Silahkan kerja Di perusahaan Kakeknya Pamannya Bapaknya Ibunya Konconya Mangga Nggak apa-apa Banyak pilihan kok Nggak usah menjadi ASN Semua orang Nggak perlu jadi ASN Ya Terima kasih Baik Terima kasih Pak Alex Denny Setuju Pak Jangan terus-terusan Memaklumi hal yang tidak baik Nanti menjadi penyakit Di birokrasi kita Seperti itu Pas Asep Silahkan Terima kasih Mbak Salsa Selamat sore Selamat sore Pak Alex Denny Pak Dikuti Saya Asep Tayana Pak Saya mahasiswa di MAP Saya bertugas Mengawasi sehari-hari Kinergianya ASN juga Karena saya Terjadi Ombudsman RG Pak Jadi saya sepakat sekali Karena Dengan terobosan-terobosan Yang Bapak sampaikan Mudah-mudahan juga Secara pribadi Bisa ikut Dukung dalam pelaksanaannya Karena tentu Akhirnya Ujungnya nanti akan Di pelayanan Kualitas Untuk masyarakat Nah Yang ingin saya Lengkapkan adalah ASN kita Ada dua kamar Ada PNS Ada P3K Kalau dulu Saya sempat berbicara Dengan salah seorang Tim pembentuknya Dalam undang-undang ASN Itu ya P3K itu juga Dibukan Untuk satu Apa Jenis kepegawaian Yang terhormat Ya seperti yang Hari ini Kita dapatkan kuliah Dari seorang P3K gitu Pak Alex Denny Ada seorang P3K Dengan kualitas Seperti itu Namun kemudian Di perjalanan Kita menemukan Pengangkatan-pengangkatan P3K yang Mohon maaf Akhirnya Dianggap Kelas duanya PNS Dan itu kemudian Juga tertanam Di dalam Benak Rekan-rekan Misalkan Kalau rekan-rekan Saya tanya Kamu Milih jadi ASN Atau Milih jadi PNS Atau P3K Saya rasa Jawaban yang Mayoritas Saya Saya dengar Adalah Jadi PNS Padahal Kalau kita Melihat tadi Bapak juga Mengungkat Masalah Millenial Mungkin perlu Fleksibilitas Saya kira P3K Lebih Lebih Cocok Dengan Kriteria itu Sayangnya Memang Kita masih Menemukan Dalam Kesejahteraannya Dalam segala sesuatu P3K Itu belum Betul-betul Setara Dengan PNS Nah itu Yang saya Temukan Sehari-hari Pak Di lapangan Dan dalam Beberapa Kes yang saya Tangani Nah saya Ingin Apapun Memberikan Pencerahan Dan Kemudian Juga Memberikan Informasi Pada kita Semua Bagaimana Pak Kedepan Satu Untuk Untuk Mengubah Pandangan Orang Terhadap P3K Karena Apakah Juga Memang P3K Masih Akan Dipertahankan Dalam Pegawian Kita Kedepan Dengan Redisi Undang-Undang ASN Kemudian Bagaimana Kemudian Juga Untuk Mewujudkan Kesetaraan Itu Supaya Karena Judul Besarnya Adalah ASN Dalam Pemparan Bapak Juga ASN Bayangkan Saya Keseluruhan ASN Tidak Hanya PNS Tapi P3K Supaya Teman-teman P3K Guru Yang Pemparan Diangkat Yang Sudah Happy Itu Meningkat Dari Status Honorernya Tapi Juga Lebih Merasa Terhormat Lagi Karena Kedudukannya Sama Dengan Saudara-saudaranya Yang Yang Berseru Sebagai PNS Dan Sama-sama ASN Makasih Pak Asep Nah Ini Saya Senang Ada Kawan-kawan Dari Ombudsman Disini Tolong Dibantu Kita Kawal Kita Kawal Kita Sama-sama Untuk Memastikan ASN Ini Benar-benar Memberikan Yang Terbaik Buat Masyarakat Dan P3K By Design Adalah Professional Hire Yang Memang Terhormat Itu Tadi Tetapi Kita Tidak Boleh Menutup Mata Keadaan Di Lapangan Ada Ribuan Ratusan Ribu Tenaga Honorer Yang Sudah Bekerja Bertahun-tahun Yang Kemudian Berharap Menjadi ASN Sementara Usianya Tidak Lagi Bisa Diakomodir Oleh Undang-Undang Yang Membatasi PNS Itu 35 Tahun Jadi Kemarin Itu Adalah Kompromi P3K Karena Tidak Ada Pintu Untuk Menjadi PNS Ya Sudah Masuk Sebagai P3K Nah Ini Tentu Pelan-pelan Mesti Kita Perbaiki Kinerjanya Kita Perbaiki Kesejahteranya Kita Perbaiki Dan Kalau Saya Ditanya Kapan ASN Itu Profesional Itu Baru Akan Tercapai Kalau Nanti Orang Memilih Jadi P3K Ketimbang PNS Lionel Messi Mau Enggak Jadi Pegawai Tetap Barcelona Enggak Mau Pak Muhammad Salah Mau gak Jadi Pegawai Tetapnya Liverpool Enggak Mau Pak Dia Lebih Seneng Jadi Pegawai Kontrak Kenapa Setiap Kontraknya Habis Dia Bisa Nego Naikin Gaji Gua Gru Setiap Dia Diling Dengan Perusahaan Baru Dia Bisa Bilang Apa Transfer Nya Berapa Saya Masuk Ke BNI Dulu PKWT PKWTT Bukan Saya PKWT Kontrak Kenapa Karena Saya Bisa Dapat Sign On Bonus Eh Bagi Gua Bonus Nih Kalau Lu Memang Mau Rekrut Gua Begitu Ceritanya Pegawai Kontrak Itu Sekarang Orang Tanya Kok Lu Mau Jadi ASN Lex Ini Saya Merasa Saya Berhutang Saya Mau Ikut Bantu Tapi Jangan Lama-lama Saya Gak Mau Lama-lama Saya Udah Bilang Paling Lama Dua Tahun Saya Selesai PR Ini Selesai Selesai Silahkan Dilanjutkan Oleh Karena Saya Mau Kembali Lagi Ke Jalur Saya Gitu Jadi Kawan-kawan Gampang Aja Ngukurnya P3K Ini Udah Sukses Atau Belum Orang Nanti Lebih Bangga Mana Mau Jadi P3K Atau PNS PKWT Atau PKWTT Nah Dunia Profesional Itu Orang Lebih Seneng Di Kontrak Karena Kontrak Itu Lebih Jelas Bisa Nego Fasilitasnya Bisa Beda Dan Segala Macem Nah Kita Pelan-pelan Menuju Kesana Karena Jumlah Kita Ini Gak Main-main Dulu Di Bank Mandiri Saya Jadi Group Head Human Capital Misalnya Nge-rekrut 3000 Saya Udah Marah Ini Apa-apa Nge-rekrut 3000 Orang Samanya Bikin CIMB Niaga Satu Setahun 3000 Nge-rekrut Tau-tau Sekarang Kita Nge-rekrut 600 Ribu Setahun Jadi Memang Nge-rekrutnya Magnitudenya Luar Biasa Akibatnya Apa Anggarannya Juga Tentu Kesedot Padahal Anggaran Itu Harusnya Buy Or Build Beli Talent Atau Merawat Talent Yang Ada Naikin Gaji Atau Nambah Orang Itu Pilihan Pilihan Sebetulnya Anda Lebih seneng Nambah 10 Orang Atau Nambahnya Cuma 5 Gaji Anda Naik 2 Kali Pilihannya Mana Itu Belum Bisa Kesana Sebelum Fondasi Bapak Nas Dan Insya Allah Titik terang Dari Total Reward Ini Sudah Ada Kami Sudah Disuruh Piloting Bahkan Oleh Kementerian Keuangan Kita Sedang Piloting Di Dua Institusi Saat Ini Dan Mudah-mudahan Dalam Waktu Singkat PP-nya Bisa Kita Tuntaskan Dari Menko Polhukam Target 2023 Tetapi Internally Saya Bilang Ke Teman-teman Tahun Ini Harus Tuntas Ya Insya Allah Mohon Support Doanya Dari Teman-teman Semua Terima kasih Mas Asep Mas Asep Ditunggu Pak Alex Denny Untuk Mempercepat Transformasi Ini Bapak Ibu Bapak Ibu Dan Teman-teman Kita Masih Punya Waktu Sekitar 6 Menit Masih Ada Mbak Olin Silahkan Pertanyaannya Selamat Sore Yang Saya Hormati Bapak Alex Dan Bapak Eli Terima kasih Bapak Saya Karolina Dari Kelas MAP Bapak Nas Beberapa Hal yang ingin Saya tanyakan Singkat Saja Bapak Yang Pertama Berkaitan Dengan PRKBKN Nomor 3 Tahun 2020 Bapak Sebelumnya Di kelas MSDM Dari Pak Eli Sempat Kami Diskusikan Berkaitan Dengan Pemberhentian ASN Karena Faktor Kinerja Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan Pertanyaan Saya Apakah Isu Itu Masih Ada Di dalam Konsep Yang Sedang Bapak Dan Teman Godok Saat Ini Berhentikan ASN Karena Tidak Memenuhi Target Kinerja Yang Berikutnya Berkaitan Dengan Talent Komite Yang Tadi Bapak Jelaskan Apakah Perekrutan Talent Komite Ini Akan Sama Strukturnya Dengan Baper Jakat Yang Existing Di Daerah Karena Secara Legal Formal Baper Jakat Itu Akan Bertindak Sebagai Seorang Yang Mengambil Keputusan Tertinggi Tentang Management Talent Di Daerah Apakah Itu Masih Berlaku Dan Yang Terakhir Tentang Penghapusan Honorer Yang Tadi Bapak Sempat Singgung Dibatasi Sampai Dengan Tahun 2023 Seperti Apa Mekanisme Penghapusannya Apakah Semuanya Dialihkan Langsung Ke Outsourcing Ataukah Ada Mekanisme PHK Secara Langsung Atau Seperti Apa Yang Mungkin Saja Memang Akan Berdampak Dengan Kondisi ASN Daerah Terima 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 kasih Mbak Olin Dari Mbak Penas Ini mitra kita Kita lagi Intensif Dengan Pak Deputi Membahas Bagaimana Kita Singkronkan Kebijakan Kebijakan Ini Pertama Tentang ASN Diberhentikan Karena Kinerja Jadi Betul Sekali Kita Harus Berani Mewujudkan Itu Kalau Kita Bicara Strategi Talent Management Kita Tentu Tahu Bahwa Ini Adalah Fast Track Orang Orang Ini Harusnya Dicepetin Karirnya Gak Usah Urut Kacang Waju Lebih Cepat Ini Adalah Normal Track Normal Kalau Empat Tahun Dia Promosi Empat Tahun Kalau Perlu Ini Satu Dua Tahun Di Akselerasi Begitu Tapi Ini Gimana Udalah Hasil Kerjanya Jelek Perilakunya Jelek Juga Ini Kan Harus Berani Kita Bilang Bro Tempat Lo Gak Disini Tuh Lo Jadi Entrepreneur Aja Apa Apanya Lo Jual Jabatan Lo Jual Promosi Lo Jual Lo Mendingan Jadi Pedagang Jangan Jadi ASN Bukan 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 Lo Jelek Karena Nggak Fit Aja Unfit Dengan Kita Jabatan Aja Lo Dagang Mendingan Lo Jual Minyak Goreng Ketauan Banyak Pembeli Mak Mak Lagi Menyari Minyak Goreng Udah Lo Jadi Pedagang Aja Cuman Managing Out Tentu Mesti Kita Pikirin Strateginya Bagaimana Manage Out Instrument Orang Ini Masih Mending Hasil Kerjanya Belum Bagus Tapi Perilakunya Oke Dimana Orang Ini Harus Dikasih Kesempatan Kedua Give Them The Second Chance Karena Perilakunya Baik Tapi Yang Di Kiri Ini Harusnya Memang Segera Kita Siapkan Instrument Manage Out Nah Sekarang Orang Udah Nggak Masuk Kantor Hampir 100 Hari Aja Mecat Susah Ini Harus Ada Proses Cepat Sehingga Orang Kalau Di Undang Undang Nakar 13 Jelas Orang Mangkir Lima Hari Aja Dianggap Mengundurkan Diri Selesai Turusannya Kenapa ASN Nggak Bisa Karena Dia Mungkin Mantunya PPK Dia Mungkin Ponaannya PPK Dia Mungkin Cucunya PPK Itulah Sebabnya Kenapa Kita Buat Talent Komite Bedanya Dengan Baper Jakat Apa Ini Saya Menjukin Bedanya Dengan Baper Jakat Kalau Baper Jakat Orang Yang Sama Ngurusin Talent Management Sekaligus Succession Management Tapi Kalau Konsep Yang Kita Buat Antara Talent Komite Dengan Succession Komitenya Beda Level Jadi Kalau Untuk Sekda Provinsi Misalnya Talent Komitenya Mendagri Dirjen Odda Dirjen Kemendagri Sama Gubernur Tapi Succession Komitenya Presiden Ketuanya Presiden Begitu Juga JPT Pratama Kabupaten Kota Talent Komitenya Beda Succession Komitenya Kita Angkat Satu Level Ke Atas Jadi Beda Sedikit Dengan Baper Jakat Sehingga Ada Check And Balance Disini Fokus Nyediain Talent Disini Milih Itu Konsep Check And Balances Yang Kita Buat Sehingga Dia Agak Berbeda Sedikit Balin Dengan Baper Jakat Yang Ada Yang Terakhir Tadi Maaf Ini Kepotong Saya Yang ketiga Tadi Apa Yang ketiga Tadi Tentang Mekanisme Penghapusan Honorernya Langsung Setam Dialik Iya Jadi Honorer Ini Sudah Dari 2005 Dilarang Tapi PPK Bandel PPK Bandel Pengelolanya Juga Tutup Mata Harusnya Disansi Ini Dosanya Berjamaah Menurut saya Gak Boleh Lempar Lemparan Ini Yang Salah Dulu Ngangkat Yang Salah Gak Boleh Begitu Kita Kita Fokus Menyelesaikannya Bagaimana Nah Menyelesaikannya Bagaimana Adalah Kami Katakan Kalau Dia Melakukan Pekerjaan Pelayanan Dasar Guru Tenaga Kesehatan Permudah Angkat Mereka Minimum Dia Servis Tiga Tahun Jangan Tau-tau Sekarang Ada Lagi Honorer Baru Minta Diangkat Gak Boleh Tiga Tahun Kebelakang Oke Karena Kita Ikut Berdosa Kita Biarkan Dia Selama Ini Ya Tetapi Kalau Yang Bukan Pelayanan Dasar Jumlahnya Banyak Sekali Masih Dicek Ada Harapan Gak Dia Jadi Guru Karena Kita Masih Butuh Guru Ada Harapan Gak Dia Jadi Tenaga Kesehatan Kita Masih Butuh Atau Ada Harapan Gak Dia Jadi Penyuluh Pertanian Kita Masih Butuh Jadi Selama Kita Masih Butuh Ada Gak Diharapan Dia Di Upskill Kesana Di Reskill Kesana Di Sertifikasi Kesana Dan lain-lain Ikutin Prosesnya Masih ada Satu Tahun Lagi Jangan Menyerah Kalau Yang Gak Ada Baru Kita Carikan Outsourcing Company Lu Pindah Kesana Bro Ya Misalnya Dia security Misalnya Dia Pramusaji Misalnya Dia housekeeping Cleaning Service Nanti Gak Boleh Lagi Diangkat Kontrak Dengan Perusahaan Penyedia Jasa Cleaning Service Tapi Kita Bilang Saya Punya Orang Pakai Orang Ini Jangan Recruit Orang Baru Lagi Orang Ini Yang Direkrut Nah Itu Pemda Harusnya Punya Bargaining Position Kalau You Mau Perusahaan You Saya Hire Orang Orang Saya You Tampung Biasa Di Perusahaan Biasa Begitu Saya Di BUMN Di Swasta Begitu Dulu Kalau Kita Mau Alih Tugaskan Orang Kita Panggil Perusahaannya Lo Rekrut Orang Orang Gua Syukur Syukur Kalau Pemdanya Ada Anggaran Sedikit Untuk Kasih Sangon Kasih Uang Pisah Kasih Apa Tapi Itu Bukan Kewajiban Itu Bukan Regulasi Itu Adalah Goodwill Dari Pemda Menurut Saya Itu Wajar Sekali Jangan Lagi Cari Ini Dulu Salahnya Bupati Yang Lama Ini Dulu Salahnya Gubernur Enggak Selesai Negara Ini Going Consent Enggak Bisa Kita Bilang Itu Presiden Yang Lalu Itu Gubernur Yang Lalu Enggak Bisa Tugas Kita Selesaikan Itu Bersama Sama Tetapi Orang Orang Harus Diberi Kesadaran Tidak Semua Jabatan Harus Aparatur Sipil Negara Masa Jaga Pintu Aja Aparatur Sipil Negara Masa Yang Bersihin Bersihin Gelas Aja Banyak Disitu Karena Pengalaman Bersihin Gelas Sudah Lebih Tinggi Dibandingkan Orang Lain Itu Menurut Saya Mbak Olin Bersama Sama Tetapi 2023 Yang Sebenarnya Hari Ini Pun Tidak Ada Diakui Di chart Of account Kan Gak Ada Payroll Itu Kan Gak Ada PNS P3K Makanya Dia Ngumpet Di biaya Barang Dan Jasa Lainnya Jadi Kita Tuntasin Sama Sama Dan Mudah Mudahan Ketemu Jalannya Kalau Niatnya Baik Tapi Kalau Udah Pakai Pokoknya Pokoknya Ya Gak Ketemu Nanti Silahkan Aja Kalau Bersengketa Siapa Suruh Lu Mau Jadi Honorer Dibayar Segitu Siapa Yang Maksa Kan Gak Ada Yang Maksa Nah Nanti Ombudsman Perlu Bantuan Untuk Mengkomunikasikan Ke Publik Niatnya Baik Kita Membuat ASN Profesional Melayani Masyarakat 270 Juta Bukan Ya maaf Bukan Panti Sosial Kan Bukan Tempat Menampung Segala Rupa Gitu Yang Bisa Ditampung Kita Tampung Yang Bisa Di Akselerasi Kita Akselerasi Tapi Yang Memang Tidak Harus Ya Kita Kembalikan Ke Porsinya Terima kasih Oke Baik Terima kasih Pak Alex Deni Atas Jawaban-jawaban Dan Diskusi Kita Hari Ini Sebetulnya Masih Banyak Sekali Pertanyaan Di kolom Chat Namun Kita Sudah Kehabisan Waktu Pak Alex Mungkin Semoga Nanti Ada Kesempatan Lain Kita Bisa Berdiskusi Lagi Dan Terima Kasih Untuk Teman-teman Yang Sudah Berpartisipasi Dalam Diskusi Hari Ini Dan Maaf Bagi Yang Pertanyaannya Belum Terjawab Baik Mungkin Bisa Kita Akhiri Sesi Diskusi Pada Sore Hari Ini Saya Akhiri Dengan Satu Pantun Jalan-jalan Ke pasar Pagi Tidak Lupa Membeli Ikan Teri Saya Salsa Pamit Undur Diri Selamat Sore Dan Terakhir Mungkin Ada Sesuatu Kata Tambahan Lagi Dari Pak Eli Mungkin Ada Sepatah Dua Patah Lagi Pak Yang Disampaikan Dipersilakan Pak Terima kasih Luar biasa Untuk Pak Alek Ini Kita Tepuk tangan Lagi Teman-teman Luar biasa Ini konsepnya Sino Barang Jogja Baik Pak Alek Pak Terus Sekali Kaparannya Luar biasa Mungkin Secara Pribadi Dan Sebagai Anggota Komunitas Akademik Ada Dua Titipan Pak Alek Yang Pertama Terkait Dengan Tadi Yang Sudah Disampaikan Pak Alek Izin Belajar Dan Tugas Belajar Pak Alek Yang Ini Bicara Buka Tapi Aturannya Masih Per Kilometer Itu Pak Mohon Nanti Bisa Ditinja Ulang Karena Banyak Teman-teman Di Kementerian Yang Ingin Izin Belajar Kemudian Sudah Kita Pikirkan Konsep Online Learning Dan Sebagainya Kalau Kemudian Kita Masih Terpaku Kilometer Kita Akan Ketinggalan Karena Di Australia Dan Sebagainya Saya Yakin Pak Alek Sudah Paham Memuka Kelas-kelas Online Untuk Global Kemudian Yang Kedua Saya Tidak Tahu Apakah Optimalan Peran LPDP Untuk Investasi Talent Di Republik Ini Tidak Hanya Untuk Dosen Dan Sebagainya Tapi Betul-betul Karena Kalau Berhasil Di Singapura Atau Di Malaysia Itu Kan Mereka Punya Green Harvesting Ijon Kalau Orang Jawa Sehingga SMA Sudah Dibiayai Oleh Dana-dana LPDP Dan Mereka Ada Kontrak Dengan Republik Ini Untuk Bergabung Entah Itu Di BUMN Atau Di ASN Sehingga Anak-anak Hebat Yang Mungkin Mungkin LPDP Bisa Dimanfaatkan Untuk Beberapa Talent Yang Tidak Mudah Untuk Menggrooming Dan Kita Berterah Dengan Banyak Organisasi Tapi Terima kasih Pak Alek Ini Ada Beberapa Kelas Ini Kelas TNI Juga Bergabung Semoga Teman-teman TNI Semangat Tadi Sudah Dijelaskan Masalah Kesejahteraan Di ASN Semoga Nanti Juga Bergeser Ke Teman-teman Di TNI Mereka Juga Menunggu Itu Juga Sekali lagi Terima kasih Pak Alek Paparannya Mohon maaf Nanti Kalau ada Kesempatan Kita Repotin Lagi Untuk Sharing Pada Teman-teman Di Kampus Dan Di ASN Dan Atas Nama MAP Mohon maaf Apabila Dalam proses Diskusi Ada yang Kurang Berkenan Dan Terima kasih Pada Teman-teman Yang Sudah Bergabung Tadi Yang Dipaparkan Pak Alek Luar biasa Dan Ini Juga Menjadi Insentif Bagi Teman-teman Untuk Tetap Semangat Belajar Karena Tadi Sampaikan Pak Alek Karena Belajar Ini Kemudian Tidak Saat 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 Nanti Teman-teman Akan Merasakan Oh Ya Gara Apa Saya Tidak Rugi Belajar Karena Dengan Belajar Ini Saya Dapat Merasakan Manfaatnya Nantinya Kita Tidak Tau Rezeki Tuhan Itu Akan Dapatnya Kapan Dan Sebagainya Tapi Saya Yakin Dengan Investasi Yang Baik Nanti Hasilnya Suka Akan Baik Ini Kata-kata Kunci Investasi Belajar Dari Yang Sekarang Ini Tetap Semangat Teman-teman Untuk Meningkatkan Kompetensi Di MAP Dan UGM Pada Terima kasih Saya Kiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih